Neterguart tak berwajah dan ular batu mengejarnya. Su Fang meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, terutama menyembunyikan auranya dan menyerap ki iblis istana bawah tanah untuk menutupi selaput dagingnya, bergabung dengan ki iblis istana bawah tanah menjadi satu. Perlahan-lahan, para Neterguart melambat. Su Fang juga berkeringat dingin. Begitu dia bertarung dengan Neterguart yang begitu kuat, harga yang harus dia bayar sangat besar. Pada saat ini, dia memasuki kabut iblis, dikelilingi oleh patung monster yang berbeda. Untungnya, patung-patung ini bukan Neterguart. Su Fang bersembunyi di balik patung batu binatang iblis dan menelan pil. Dia tidak terburu-buru mencari jalan keluar dari lapisan ketiga jalur neraka musim semi kuning. Sebuah pemikiran memasuki Crucible Transformation Array. Di dalam Crucible Transformation Array, Heavenly Demon Bloodplate juga muncul. Biksu Sangde dan Kaisar Vermillion menunggu di barisan. Yang abadi dari Su Fang muncul dan memerintahkan Biksu itu, buatlah lima orang aneh dari Dao Hantu tunduk padaku sesegera mungkin. Jika mereka tidak mau, cari cara untuk membuat mereka tunduk. Semakin cepat semakin baik. Lempeng darah iblis surgawi memancarkan kekuatan suci tertinggi. Lima ahli yang dibelenggu di segel dan muncul satu per satu. Mereka masih berjuang. Juga, Su Fang tiba-tiba memandang ke arah Biksu Sangde, kamu seharusnya tidak bisa menyatu dengan botol Kaisar Agung musim semi kuning. Berikan aku botolnya. Aku tidak bisa menyatu dengan botol Kaisar Agung musim semi kuning. Bahkan Kibuda pun tidak bisa menekan kekuatan Kaisar Iblis. Biksu itu dengan patuh memberikan botol itu kepada Su Fang. Setelah mendapatkan botolnya, dia menghilang di dalam Crucible Transformation Array. Biksu Sangde mungkin tidak berpikir untuk mendambakan harta karun Kaisar Agung musim semi kuning. Su Fang, yang bersembunyi di patung iblis, mengeluarkan botol Kaisar Agung mata air kuning. Botolnya berwarna kuning tua dan memiliki beberapa rune iblis emas yang melindunginya. Jelas sekali botol ini adalah barang bagus. Selain itu, itu adalah artefak dao kelas atas. Namun, Su Fang masih harus bertanya pada Luo. Dengan kekuatan dan kultifasinya, dia bahkan tidak bisa melihat artefak dao bermutu tinggi, apalagi yang bermutu tinggi. Suara Luo datang dari dalam tubuhnya, kamu tahu tentang pedang penusuk abadi. Botol Kaisar besar musim semi kuning ini lebih baik daripada pedang penusuk abadi. Ini mungkin bukan harta sihir ofensif, tetapi harta spasial. Secara keseluruhan, itu telah mencapai puncak artefak dao kelas atas dan akan naik ke level yang lebih tinggi. Barang-barang Kaisar musim semi kuning secara alami bagus. Su Fang menjadi lebih bersemangat setelah menerima penegasan dari Lao. Tapi senjata ajaib terbaik masih ada pada biksu gendut itu. Lao tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat telinga Su Fang berdengung. Itu sampul hitamnya, yang disebut Roda Iblis Penundukan Hukum. Roda Penakluk Iblis, jangan bilang aku ingin bertanya kepadamu tentang hal itu saat itu. Harta ajaib itu sangat kuat. Bahkan pedang penusuk abadi tidak bisa mengguncangnya sedikitpun. Seharusnya itu bukan kelas atas. Artefak Dao. Saya selalu sangat bingung. Bagaimana sampul yang rusak bisa begitu kuat? Sebenarnya, saya juga sangat terkejut. Tanpa diduga, harta karun Sekte Buddha yang besar akan tertinggal di sini. Harta Karun Buddha. Roda Penakluk Iblis adalah artefak dao kuno. Kekuatannya sama dengan Gerbang Sianza yang kamu sebutkan. Di zamanku, Roda Penakluk Iblis dan Gerbang Sianza sudah diketahui semua orang. Mereka berada di puncak sebuah langkah. Hanya yang tertinggi artefak ilahi bisa melampaui mereka. Ini sangat luar biasa, tapi menurutku itu sedikit lebih kuat dari pedang penusuk abadi. Namun, aku pernah melihat Gerbang Sianza sebelumnya. Perasaan itu sedalam langit dan bumi. Itu karena Roda Penakluk Iblis yang kamu lihat bukanlah Roda Iblis sungguhan. Harta sihir kuno ini tampak seperti kuali besar. Berbeda dengan kuali lain, kuali pil, dan kuali transformasi wadah karena memiliki penutup. Roda Penakluk Iblis itu dan tubuh kualinya. Tentu saja, Roda Penakluk Iblis adalah salah satu harta karun Buddha yang paling penting. Kabarnya, Roda itu digunakan oleh seorang ahli Buddha untuk menekan para ahli Iblis, memurnikan energi Iblis mereka, dan memurnikannya menjadi Kibuda. Itu adalah eksistensi yang semua orang di dalamnya ras Iblis takut. Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah sekian lama, harta karun ini akan bersinar lagi. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa harta itu akan berada di alam abadi ini, dan itu menyatu dengan seorang kultifator seperti itu. Bukankah itu berarti aku harus merawat zombie ini dengan baik? Akademi perlahan-lahan menghilangkan kotoran itu. Lada bodoh, Zheng, Mei Long Tetra dalam bahaya. Memulihkan cincin kertas kolom peptida lonceng siang neon niewei. Lao tiba-tiba memuji, bagus kalau kamu berpikir seperti ini. Kamu tidak berpikir untuk mengambil Roda Penakluk Iblis dari si gemuk itu dan menggabungkannya sendiri. Sebaliknya, Su Fang sedikit terkejut, saya tidak memiliki energi seperti itu. Tidak peduli betapa luar biasa Roda Penakluk Iblis, itu tetap merupakan harta karun Dao. Tingkatnya hampir sama dengan Gerbang Siansa, Pedang Guntur Yun Siao, Pedang Ganda Pemusnahan, dan Roh Ki Dharma Ungu. Saya sudah memiliki Roh Ki Dharma Ungu, dan alam suci asal yang bahkan lebih kuat. Saya bahkan tidak bisa mengendalikan dua harta dharma ini, jadi mengapa saya membutuhkan Dao semacam itu? Harta karun Haha, kamu harus tahu bahwa tidak ada harta Dao atau harta dharma yang memiliki potensi sebesar Roh Ki Dharma Ungumu. Di antara semua hal, Roh Ki Dharma Ungumu adalah unik. Ini bukanlah harta spiritual yang dapat dimurnikan hanya karena seorang kultifator menginginkannya. Untuk Gerbang Siansa, Roda Penakluk Iblis, Pedang Guntur Yun Siao, dan Pedang Pemusnahan Ganda adalah item yang bisa disempurnakan. Apakah kamu tahu sesuatu tentang Pedang Ganda Penghancuran? Musuh muncul tanpa terlihat di benak Su Fang saat dia sedikit santai. Yan Sen Xin Kejeniusan Huoyan Sin Rikyo yang tiada taraf, menggunakan peta perisuan Sin yang tidak lengkap dan bakatnya sendiri, dia mampu menggabungkan sepuluh harta karun Dao menjadi satu. Aku pernah mendengar tentang Pedang Ganda Pemusnahan. Di zamanku, harta dharma ini sepertinya baru saja muncul. Jauh lebih rendah daripada Gerbang Sian Za dan Roda Penakluk Iblis. Namun, harta dharma ini muncul kemudian, jadi aku tidak terlalu yakin. Luo terdiam beberapa saat, lalu berkata, suatu ketika di zamanku, ada seorang ahli, ahli tertinggi, yang disebut Dao Lord of Annihilation. Orang ini menciptakan Dao Art of Annihilation yang tak terkalahkan. Kudengar itu adalah sebuah seni Dao tak tertandingi yang diciptakan dari mantra yang tidak lengkap. Kekuatannya sangat mengejutkan, dan dia adalah salah satu penguasa sejati pada zaman itu. Tidak ada yang tahu bagaimana dia menghilang di kemudian hari, tetapi Pedang Ganda Penghancuran muncul kemudian. Saya kira Pedang Ganda Pemusnahan pasti berhubungan dengan Dao Lord of Annihilation itu. Jika itu masalahnya, maka kamu harus berhati-hati terhadap Pedang Ganda Pemusnahan. Kudengar meskipun harta dharma ini hanya satu, itu adalah satu set huruf pedang. Sangat aneh. Ini sangat kuat, saya sudah merasakan bahaya yang dalam. 10 Artefak Dao Hebat Pedang Guntur Yun Xiao Dia pernah melihat Huang Ling Yao dan Sui Wu Ying menggunakannya sebelumnya. Pada saat itu, mereka berdua bahkan tidak bisa menggunakan 1% pun dari kekuatannya, tetapi momentum pedangnya sudah menantang surga. Masing-masing artefak Dao terkenal di domain abadi. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Saat ini, Su Fang menjadi tenang. Dengan menggunakan Ki Iblis Kaisar Iblis musim semi kuning dan darahnya, dia segera mulai menyatu dengan botol kaisar besar musim semi kuning. Ketika darah esensi dan Ki Iblis dituangkan ke dalam botol kaisar agung, tanpa diduga, botol itu tidak sesulit yang dibayangkan. Sebaliknya, ia bergoyang di depan Su Fang. Pola setan emas terasa seperti kuncup bunga yang mekar, megah dan megah. Su Fang juga bertanya pada Biksu itu. Dia selalu ingin memurnikan botol kaisar besar musim semi kuning setelah mendapatkannya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan Ki Iblis di dalamnya. Selain itu, itu adalah artefak Dao kelas atas, dan kekuatannya tidak mencapai tingkat di mana dia benar-benar bisa mengendalikan artefak Dao kelas atas. Sejak itu, dia belum benar-benar memasuki botol kaisar agung mata air kuning. Hal ini membuat Su Fang semakin penasaran. Namun, dia juga berpikir bahwa jika botol kaisar besar musim semi kuning benar-benar adalah harta karun kaisar iblis musim semi kuning, botol itu tidak mungkin tersebar begitu saja di dunia luar. Itu pasti dikumpulkan oleh kaisar besar mata air kuning dan dikuburkan di makam ini. Setelah sekitar setengah hari, botol kaisar agung akhirnya mengungkapkan Su Fanguang. Ki Iblis perlahan dimuntahkan dan menyatu dengan Ki Iblis di sekitarnya. Ketika yang imortal memasuki botol, sejumlah besar segel dan seni iblis terus-menerus memasuki pikirannya atau mengebor ke dalam tubuhnya. Saat dia memasuki botol kaisar agung, dia merasakan disonansi. Seolah-olah setelah mengolah laut darah musim semi kuning, botol kaisar besar musim semi kuning harus menjadi miliknya. Sejumlah besar formasi dan batas susunan Ki Iblis muncul di dalam. Itu adalah dunia Ki Iblis yang sangat besar, 10 kali lebih besar dari dunia Void Das Cauldron. Tentu saja, Void Das Cauldron adalah artefak dao bermutu tinggi, sedangkan botol kaisar agung adalah artefak dao bermutu tinggi. Botol kaisar agung seharusnya merupakan harta karun yang dimurnikan oleh kaisar agung musim semi kuning. Botol tersebut memiliki aura kaisar agung yang belum pernah dilihat sebelumnya. Segera, dia sampai di kedalaman dunia botol yang luas. Ada sejumlah besar formasi susunan di dalam botol yang menyegel semua jenis racun iblis. Meskipun botol itu adalah harta karun spasial, racun iblis dan formasi susunan ini dapat menjebak ahli tingkat penatua manapun. Bagaimanapun, hanya tetua yang bisa mengolah artefak dao bermutu tinggi. Contohnya, biksu tersebut bisa menyatu dengan tutup roda iblis penakluk hukum. Baikubing juga bisa menyatu dengan mutiara kuno. Namun, mereka tidak dapat mengaktifkan artefak dao kelas atas dengan sempurna. Botol kaisar agung kosong. Seolah-olah botol ini telah dimurnikan belum lama ini dan belum pernah digunakan. Jika botol ini adalah harta karun yang digunakan oleh kaisar agung, pasti ada sesuatu di dalamnya. Terlebih lagi, botol ini tidak memiliki artefak spirit, yang semakin membuktikan hal ini. Agar harta karun memiliki roh artefak, satu-satunya cara adalah jika pemurni memaksa roh artefak untuk membentuk roh artefak. Cara lainnya adalah dengan menggabungkan artefak spirit dengan kultifator. Setelah bertahun-tahun berkultifasi, artefak spirit dapat terbentuk. Yah, ruang botol ini lebih besar dari transformasi kuali. Ini beberapa kali lebih kuat dan dapat memindahkan big goblin dan item lainnya ke sini. Ruang sebesar itu cukup untuk menekan sejumlah besar big goblin dan ahlinya. Botol ini sangat bagus. Terlebih lagi, setelah botol kaisar besar musim semi kuning diaktifkan, ada kekuatan suci tak terlihat yang dapat mempengaruhi ki iblis di mausolem ki iblis ini. Sepertinya botol itu memiliki kehendak atau kekuatan kaisar agung. Kalau begitu, aku akan membiarkan semua orang masuk ke dalam botol untuk bercocok tanam. Ruangannya lebih besar dan lebih tenang. Kuali debu hampah khusus digunakan untuk bercocok tanam. Dia segera menyerap botol itu ke dalam tubuhnya. Bersama dengan transformasi kuali, dia mengaktifkan dua harta karun pada saat yang sama dan melepaskan roh primordialnya ke semua big goblin dan ahli. Suan Guang melesat keluar dari transformasi kuali dan diserap oleh botol kaisar besar musim semi kuning. Raja bulu hijau, Bai Ling, Penyu Abadi, Goblin Wuling, dan goblin besar lainnya dapat dilihat di Suan Guang. Mao Kiang dan pakar lainnya juga terbang. Setelah beberapa saat, hanya pagoda enam jalan Suan Huang, pedang siang berbintang, labu roh awan berapi, kuali penelan abadi roh ular, biksu agung sang de, kaisar vermilion, lima orang ane dao hantu, dan lempeng darah iblis tersisa. Setelah transformasi kuali debu void, itu digunakan untuk pemurnian dan budidaya. Su Fang juga mengeluarkan pembuluh darah roh dan memasukkannya ke dalam botol kaisar besar musim semi kuning untuk meningkatkan kiroh di dalam botol dan memudahkan untuk mengaktifkan botol kaisar besar. Dengan kekuatannya saat ini, akan menjadi keajaiban jika dia bisa mengaktifkan seperlima botol kaisar agung. Berdengung. Ledakan. Pada saat ini, siapa yang tahu bahwa dia pertama kali akan merasakan aura familiar. Kemudian, dengan pendengarannya yang sempurna, dia mendengar ledakan besar di kedalaman iblis ki. Itu adalah aura familiar lainnya. Siapa ini? Itu pasti seseorang yang dia kenal. Karena dia telah menyatu dengan botol kaisar agung dan lolos dari deteksi paranet terguar, Su Fang ingin terus mencari makam kaisar agung. Jadi, dia terbang menuju kedalaman ledakan. Setelah beberapa saat, dia melihat dua sinar cahaya keluar. Itu adalah dua ahli yang mengejar satu orang. Ketika dia melihatnya dengan jelas, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Di matanya, seorang pemuda berjubah merah muncul. Dia bertarung dengan dua ahli dari sekte meditasi Brahma sendirian. Murid jenius Huoyan Sinri Kyo, Yue Jingnian. Su Fang tertarik dengan pemuda berjubah merah itu. Adapun dua murid sekte meditasi Brahma, dia tidak peduli karena pemuda berjubah merah itu terpatri dalam ingatannya. Yue Jingnian. Dia pernah bertemu dengannya sekali sebelumnya. Orang ini memiliki aura khusus karena dia memiliki tubuh dao. Sejak Su Fang mengetahui tentang orang ini, dia selalu mengingatnya. Selain itu, ingatan seorang kultifator tidak seperti ingatan manusia biasa. Hampir mustahil untuk melupakannya. Selain itu, orang ini memiliki tubuh dao. 1142. Tubuh dao, tubuh sunyi transcendental. Itu adalah tubuh asli bawaan yang istimewa. Berbeda dengan tubuh sempurna, tubuh sejati transformasi darah dan tubuh sejati teratai hitam berbeda. Tubuh dao adalah tubuh yang dianugerahkan oleh surga. Adapun tubuh sejati lainnya, tubuh kedagingan lingkaran besar hanya dapat diperoleh melalui budidaya yang sulit. Semakin banyak cobaan dan kesengsaraan yang dialami seorang kultifator, semakin baik. Jadi tubuh dao manapun, bahkan tubuh desolate, bagaikan bintang di langit. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya Yue Jing Nian dalam diri Huoyan Xin Rikyo. Yue Jing Nian sangat sial. Bukan hanya dia terluka parah, tapi dia juga dikejar oleh dua ahli dari sekte meditasi nirvana. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati di sini. Su Fang memperhatikan sejenak dan hendak pergi. Namun, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang, seolah terbakar dengan kekuatan yang mengejutkan. Apa yang ingin kamu lakukan? Seperti yang diharapkan dari seorang ahli tiada taraf, Luo bisa merasakan perubahan suasana hati Su Fang. Su Fang memadatkan auranya, tubuh dao. Anda mengatakan bahwa laut darah mata air kuning saya telah dibudidayakan hingga puncaknya, dan dengan kemampuan saya, saya dapat melahapnya tanpa batas. Jika saya mendapatkan tubuh dao Yue Jing Nian, bukankah saya akan dapat melahap kekuatan tubuh daonya? Itu mungkin terjadi di masa depan, tapi sulit untuk mengatakannya sekarang. Anda hanya akan tahu jika Anda mencobanya. Luo tidak memberikan jawaban. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Huang Ling Yao saat itu, tapi dia mampu mengolah tubuh desolate menjadi tubuh dao. Jika dia bisa melakukannya, mengapa saya tidak? Dia benar-benar menyembunyikan auranya dan fokus pada pertempuran di depan, terutama gerakan Yue Jing Nian. Seorang jenius, murid yang sangat penting, sebenarnya berlatih di sini sendirian. Terlebih lagi, ada rumor bahwa dia sudah lama tidak menjadi murid spesial, tapi dia sudah sangat kuat. Meski begitu, dia masih belum bisa dibandingkan dengan orang seperti Yan Sen Xin. Yue Jing Nian, kita bekerja sama untuk membunuh si Ye Kuang Jun. Harta yang dia peroleh di Lembah Transformasi Phoenix seharusnya diambil untuk dibagikan semua orang. Tapi kamu ingin mengambilnya sendiri. Sangat tepat bagimu untuk diserang oleh sesama anggota sekte. Kami datang ke sini bersama untuk makam kaisar agung dan kami setuju untuk bekerja sama. Tapi pada akhirnya, demi harta langka itu, kamu mengabaikan perjanjian kami. Baiklah, karena kamu membunuh rekanmu anggota sekte, kami berdua akan membunuhmu. Kamu memintanya, betapa serakahnya. Kedua Tuan, satu dari depan dan satu lagi dari belakang, menggunakan harta sihir yang kuat. Seolah-olah bintang sedang meledak, Yue Jing Nian hanya bisa menggunakan pedang terbangnya untuk membela diri. Dia batuk setegup darah, ada luka mengejutkan di punggungnya hingga ke perutnya. Sepertinya itu adalah luka pedang. Luka pedang inilah yang menyebabkan dia terluka parah. Yue Jing Nian meraung, saya sudah memberitahu para ahli sekte saya. Aura mereka sudah sangat dekat. Jangan pernah berpikir untuk membunuh saya atau mengambil harta saya. Sudah lama ada rumor tentang betapa kuatnya harta ini. Pada akhirnya, itu diperoleh oleh Xie Kuang Jun, dan sekarang jatuh ke tanganku. Kami tidak akan memberimu kesempatan itu. Kedua ahli itu menyerang dengan lebih ganas. Adapun Yue Jing Nian, dia selalu punya cara untuk mengambil inisiatif. Kapanpun kedua ahli itu menyerang, dia selalu bisa bereaksi terlebih dahulu. Selain itu, dia tidak dibatasi oleh ki jahat di dalam kabut jahat. Dengan menggunakan dua keunggulan ini, dia dapat terus bertarung dengan kedua ahli tersebut dalam kondisi terluka parah. Jika itu adalah murid istimewa lainnya, mereka pasti sudah lama meninggal. Setelah ahli Huoyan Xin Rikyo datang untuk menyelamatkan Yue Jing Nian, aku tidak akan bisa mendapatkan tubuh Dao. Tapi kedua murid gerbang meditasi nirvana itu sangat kuat. Aku tidak punya keyakinan untuk bisa dengan cepat mengambil Yue Jing Nian menjauh dari mereka. Lagi pula, Yue Jing Nian bukanlah karakter kecil. Aku tidak bisa membawanya pergi hanya karena aku ingin. Mendengar percakapan mereka, Su Fang merasa sangat cemas. Ini adalah kesempatan terbaiknya. Jika dia melewatkannya dan Yue Jing Nian kembali ke Huoyan Xin Rikyo, dia tidak akan punya kesempatan. Namun saat ini, dengan kekuatannya, bukan tidak mungkin dia bisa menghadapi tiga murid spesial di saat yang bersamaan. Hanya saja dia tidak bisa melakukannya dalam waktu singkat. Dia memiliki Biksu Sangde, tetapi hanya mereka berdua yang tidak dapat menekan mereka bertiga. Sayangnya, lima orang aneh dari jalan hantu masih belum tunduk padanya. Jika ya, segalanya akan menjadi lebih mudah. Berdengung. Di tengah konfliknya, kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa tiba-tiba merasakan sebuah aura. Itu berkedip samar dan kemudian tiba-tiba menghilang. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada orang luar yang berkelahi, atau ada seorang kultifator yang tiba-tiba lewat? Dia segera menggunakan Life Shrinking Art bersama dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Berdengung. Dia tidak menyangka pria berjubah merah akan muncul di rune takdirnya. Orang ini hampir diam-diam melewati kabut iblis. Jika bukan karena korosi kabut iblis, bahkan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa pun tidak akan bisa merasakannya. Dalam sekejap mata, sosok ini dengan jelas terkondensasi dalam dao runenya. Itu adalah murid nomor satu dari Huo Yan Sin Rikyo, Yan Sen Xin. Yan Sen Xin. Itu sebenarnya dia. Su Fang bergidik. Orang ini adalah murid nomor satu dari Huo Yan Sin Rikyo. Seberapa kuat dia? Dia ada di sini. Penolong yang diundang Yue Jing Nian mungkin adalah Yan Sen Xin. Benar, Yue Jing Nian memiliki tubuh dao. Huo Yan Sin Rikyo adalah orang yang paling penting. Tidak mengherankan jika Yan Sen Xin datang sendirian untuk menyelamatkannya. Dia mengertakan gigi. Dia benar-benar tidak mau. Tidak apa-apa jika itu orang lain, tapi ternyata itu adalah Yan Sen Xin. Satu tarikan napas kemudian. Tiga napas kemudian. Dengan penglihatannya yang sangat sempurna, Su Fang menyaksikan betapa menakjubkannya kecepatan Yan Sen Xin. Tiga lainnya tidak memiliki kemampuan kesempurnaan yang luar biasa. Karena itu, dia mengambil langkah ke dalam kabut iblis di depannya dan melepaskan gelombang serangan roh primordial lainnya. Bagaikan gelombang yang tiba-tiba menyerang dari belakang. Tiba-tiba hal itu menimpa dua ahli dari sekte meditasi Brahma. Kemudian, dia menekan dengan tangannya dan kedua murid istimewa itu segera ditelan oleh pedangki. Itu hanya satu gerakan. Yan Sen Xin menggunakan roh primordialnya yang kuat, kekuatan luar biasa, dan kecepatannya untuk menghancurkan kedua ahli itu. Di sisi lain, Yue Jing Nian, yang memuntahkan darah di kabut iblis, sangat gembira. Dia menatap kedua ahli yang ditutupi oleh pedangki dengan niat membunuh dan berjalan menuju Yan Sen Xin. Senior, kamu datang tepat pada waktunya. Yan Sen Xin mengangkat alisnya dan melepaskan api lava yang menyala bersamaan dengan Yue Jing Nian, menutupi pedangki yang meledak. Mereka ingin kedua murid sekte meditasi Brahma mati di sini. Sekarang setelah dia bisa mengendalikan situasi, Yan Sen Xin perlahan berkata, kamu meminta bantuan dari sesama muridmu, dan aku adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas perjalanan ke makam ini. Para tetua dan petinggi lainnya ada di dalam bertanggung jawab atas hal-hal lain. Ketika saya mendengar sesuatu terjadi pada anda, saya segera bergegas. Apakah anda baik-baik saja? Yue Jing Nian mencoba menahan napasnya. Iya, aku dikomplotkan oleh Senior Liu Qi. Awalnya, kami berempat datang ke sini untuk menemukan makam Kaisar Agung bersama-sama. Siapa yang mengira kakak Senior akan bekerja sama dengan keduanya dan melancarkan serangan diam-diam? Itu sebabnya aku terluka parah. Kalau tidak, keduanya tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Liu Qi sudah mati. Yan Sen Xin bertanya lagi. Dia berkomplot melawanku, tapi dia tidak beruntung dan diracuni oleh racun iblis. Keduanya khawatir dia akan mencuri harta di tanganku, jadi dia mati di bawah pedang mereka. Senior, kamu harus membantuku. Liu Qi pantas mendapatkannya untuk mati. Itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah masalah dengan Kaisar Agung ini selesai, aku akan menghormatimu sebagai seniorku. Kamu memiliki tubuh Dao, dan pencapaian masa depanmu akan berada di atas pencapaianku. Kamu dihargai oleh Sekte, dan aku akan menghormatimu di masa depan. Bukankah ini menyanyiakan bakat? Senior, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bisa membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku kali ini. Di masa depan, aku akan berada di pihakmu dalam Sekte. Kita akan membicarakannya nanti. Jika keduanya terbunuh sekarang dan mereka menyebarkan berita tentang kamu dan Liu Qi, itu akan mempengaruhi masa depanmu. Liu Qi juga seorang murid istimewa dan memiliki latar belakang yang kuat. Jika dia mati sama seperti itu, bahkan para tetua pun harus memberikan penjelasan. Yan Sen Xin mengendalikan api lava yang terbakar. Setelah berbicara dengan Yue Jing Nian, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan api kuno berbentuk pedang muncul di lengan kanannya. Lava yang terbakar memiliki panjang lebih dari 100 meter, tetapi di bawah kendali niat pedangnya yang luar biasa, lava itu perlahan berguling. Kekuatan Yan Sen Xin sangat mendominasi. Bahkan di dunia ki yang jahat di Mausolem ini, dia masih mampu mengendalikan kemampuan ilahi tersebut. Dia tidak peduli dengan belengguki yang jahat. Bahkan Yue Jing Nian melihat kerutan di sudut matanya. Yan Sen Xin sangat kuat. Di kejauhan, Su Fang juga menelan ludahnya. Jika kamu ingin membunuhku, maka aku tidak punya alasan untuk membiarkanmu hidup. Di bawah kendali hati Dewa Api, dua ahli dari sekte meditasi Brahma dapat terlihat berjuang untuk membebaskan diri. Keputus asaan dan teror memenuhi hati mereka saat mereka mencoba melarikan diri dari kekuatan ilahi hati abadi api. Namun, kekuatan pembakaran hati Dewa Api langsung mengurangi energi aslinya menjadi abu. Yue Jing Nian tiba-tiba mengeluarkan pedang terbang kelas atas, dan itu adalah pedang abadi dengan atribut api. Ketika dia menuangkan kisejatinya ke dalamnya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju lava yang terbakar, pedang abadi dengan atribut api hampir meleleh. Niat pedangnya semakin membara. Ha! Kekuatan Dewa Atribut Api Tertinggi milik Yue Jing Nian memungkinkannya melewati Yan Shenshin. Bibir Yan Shenshin melengkung dan dia mendengus. Mati! Pedang abadi yang terbakar memancarkan harta daun tertinggi dan aura pedang terbakar berelemen api. Pada saat ini, seluruh tubuh Yue Jing Nian dilalap api. Adegan ini sangat mirip dengan keadaan Su Fang ketika dia menggunakan kemampuan ilahi atribut apinya. Di kejauhan, mata Su Fang bergetar. Tubuh daunnya benar-benar menakutkan. Kemampuan atribut api Yue Jing Nian setara dengan milikku. Tubuh daunnya luar biasa. Bukan suatu kebetulan bahwa dia mampu menjadi murid kunci Huo Yan Shin Rikyo. Ketika orang biasa menggunakan kemampuan ilahi atribut api, tubuh mereka tidak akan berubah. Bahkan Yan Shenshin tidak bisa mencapai level Yue Jing Nian. Perbedaan antara seorang jenius dan manusia fana seperti perbedaan antara seekor semut dan seekor gajah. Bahkan Su Fang, yang memiliki pagoda enam jalan Suan Huang, kekuatan ilahi bawaannya, awan api ilusi, dan dua benih api menyimpang, merasa bahwa Yue Jing Nian telah berubah menjadi raksasa lava. Yue Jing Nian menggunakan seni dewa api miliknya. Kekuatan pedang lava dari pedang terbang menyebabkan Chi Iblis di sekitarnya menyebar lagi. Yan Shenshin di sampingnya. Dia juga memperhatikan Yue Jing Nian saat ini. Ini karena kekuatan dewa elemen api Yue Jing Nian berada di atas Chi Iblis di sekitarnya. Kehendak tertinggi yang dikendalikan oleh Dao Agung terpancar dari murid elemen api ini. Itu seperti matahari terbit dari timur, menjadi cahaya ilahi yang paling menyilaukan di dunia. Tiba-tiba, telapak tangan kiri Yan Shenshin tiba-tiba terbuka tanpa suara. Cahaya seperti pedang sepertinya memiliki roh pedang hidup yang berenang di sekitar telapak tangannya. Dia melirik ke arah Immortal Ki dengan atribut api yang sedang berjalan menuju dua tuan yang terperangkap. Dari sudut pandangnya, dia kebetulan melihat kekuatan ilahi atribut api Yue Jing Nian. Bayangan atribut api yang tingginya hampir lima kaki membuat Yan Shenshin memancarkan rasa permusuhan. Su Fang juga memperhatikan perubahan ekspresinya. Di saat yang sama, kulit Su Fang juga terasa seperti membeku. Kemampuan lingkaran sempurna dan seluruh perhatiannya terfokus pada Yan Shenshin saat ini. Apa yang Anda lihat? Dunia begitu sunyi sehingga Su Fang hanya bisa mendengar napasnya sendiri, mata Yan Shenshin berubah, dan suara api menyala di sekitar Yue Jing Nian. Lao tiba-tiba bertanya di dalam tubuhnya. Niat membunuh. Ambisi. Roh. Su Fang berseru. 1143. Dengan setiap kata yang dia ucapkan, matanya yang sempurna masih bisa tertarik oleh aura Yan Shenshin. Meskipun ini adalah istana bawah tanah makam kaisar iblis, tempat ki iblis menutupi langit dan dapat menekan kemampuan api Yue Jing Nian, istana ini tidak dapat menelan tatapan ambisius Yan Shenshin. Ambisinya bersinar dari sudut matanya, seperti bulan perak yang menembus es. Kamu melihatnya? Kamu melihatnya? Di dalam batu giyok darah, Luo juga menatap keluar. Kamu melihat seorang jenius yang akan melakukan apa saja untuk menjadi seorang kaisar. Aku memang melihatnya, Luo. Kupikir aku telah melakukannya dengan cukup baik. Dengan hati yang menghormati dunia besar, aku terus bekerja keras untuk melewati puncak demi puncak. Namun saat ini, Yan Shenshin memberiku perasaan bahwa bahkan jika anggota keluarganya ada di depannya, dia tetap akan melenyapkan mereka. Orang hebat pasti kejam. Inilah hati orang yang kuat. Sejak zaman kuno, mereka yang telah mencapai hal-hal besar seringkali menghabiskan hidup mereka membuat pilihan demi pilihan. Setiap pilihan membutuhkan keberanian dan kebijaksanaan yang besar. Penggarap yang belum pernah membuat sebuah pilihan tidak akan pernah bisa menjadi ahli yang tiada taranya. Hanya ketika sungai-sungai bergejolak barulah sungai-sungai itu menjadi lebih luas. Semakin besar hati Anda, semakin tak terbatas dao Anda. Seringkali, orang-orang yang Anda temui di masa lalu hanya mewariskan kultifasinya pengalamanmu. Sekarang, buka matamu dan lihat baik-baik. Petik 2.2 Setelah Luo selesai berbicara, perhatian Su Fang masih terfokus pada Yan Shenshin. Tangan kirinya tiba-tiba melaju kencang. Suara mendesing. Tangan kirinya melewati punggung Yue Jing Nian. Dalam sekejap, pedangki diam-diam menembus api raksasa magma yang terbakar. Lalu, darah muncrat. Yue Jing Nian, yang telah berubah menjadi api, kepalanya tertusuk oleh pedangki dan keluar dari antara alisnya. Seketika, kondisi terbakar Yue Jing Nian mulai menghilang. Dari kepalanya yang merah, daging, kepala, dan wajahnya yang biasa mulai mengembun. Kemudian, dari leher ke bawah, ia mulai mengembun menjadi tubuh yang hidup. Kekuatan apinya menghilang. Ini. Dua ahli di depannya yang ditekan oleh api magma tidak dapat bereaksi saat ini. Mereka awalnya berjuang, tetapi sekarang, mereka tidak berdaya dan putus asa seperti pengemis yang kelaparan. Mas, Tuan, apakah Anda tidak takut Sekte akan menyelesaikan masalah dengan Anda? Mengapa Anda melakukannya lain kali? Pedangki mengendalikan Yue Jing Nian. Kekuatan pedangki membuatnya mustahil untuk memadatkan ki apinya. Darah mengalir keluar dari lubangnya. Terutama matanya yang membuatnya menatap dengan mata merah. Dia berjuang untuk berbalik. Kenapa aku ingin membunuhmu? Lingkungan sekitar Yan Sen Xin melonjak dengan lebih banyak lagi keinginan pedang. Bahkan aura iblisnya meledak ketika bersentuhan dengan aura pedang. Kapan Anda pernah melihat dua pohon dengan tinggi dan kokoh yang sama di dalam hutan? Kapan Anda pernah melihat dua gunung megah dengan ketinggian yang sama? Pernahkah Anda melihat kekuatan dengan dua pemimpin? Tapi sudah berapa lama sejak aku menjadi murid istimewa? Aku jauh lebih rendah darimu. Baik itu kultivasi, kekuatan, atau pengaruh di dunia surgawi. Aku bahkan belum sepersepuluh dari milikmu. Yue Jing Nian menyerah untuk berjuang. Tetapi Anda memiliki tubuh Dao, Anda berbakat, dan Anda mendapat perhatian dari eselon atas sekte tersebut. Begitu saja, sebagai kakak seperguruanku, kamu ingin membunuhku meskipun kita tidak punya permusuhan di antara kita. Tingkat pertumbuhanmu sangat mengejutkan. Aku seumuran denganmu, tapi aku belum mencapai tinggi badanmu. Mengapa aku harus melihat tumor tumbuh perlahan di hadapanku? Mengapa aku harus melihat tumor tumbuh perlahan? Di depanku dan mengancamku di masa depan. Pada akhirnya, aku mungkin akan hancur oleh tumor ini. Yan Xianzin, kamu kejam dan tanpa ampun. Aku mengaku kalah. Aku, Yue Jing Nian, tidak akan memohon padamu. Bahkan jika aku memohon padamu, kamu tidak akan mengampuni hidupku. Dalam kehidupan ini, aku juga akan bertujuan untuk menjadi seorang pemimpin, seorang kaisar. Aku juga diam-diam akan melampauimu, melampaui kenggulanmu. Kamu benar. Begitu aku memutuskan untuk melakukan sesuatu, aku pasti akan mencapainya. Jika aku ingin membunuh seseorang, aku pasti akan mengambil kepalanya. Kamu tidak akan punya kesempatan. Yan Xianzin tidak ingin menyanyiakan energinya lagi. Dia perlahan mengangkat tangan kirinya, dan jari-jarinya berubah menjadi cakar elang. Pedang yang membutakan akan ditembakkan. Kamu hanya bisa menyalahkan nasib karma burukmu karena memberiku kesempatan seperti itu di makam ini. Bukan aku yang ingin membunuhmu, tapi keberuntungan karmamu. Yan Xianzin. Yue Jing Nian, yang tiba-tiba dikendalikan oleh energi pedang, meraung marah. Tangannya tiba-tiba mengepal, dan cahaya misterius keluar dari tubuhnya, menciptakan gelombang kejut. Bang! Tidak diketahui bagaimana Yue Jing Nian berhasil menahan pelepasan kekuatan ilahi yang aneh dari hati abadi api. Hati flame immortal tidak dapat bereaksi tepat waktu dan dipukul di dada seperti cambuk, membuatnya terbang. Tidak akan ada lagi peluang jika Anda melewatkannya. Su Fang tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Dia seperti hantu yang berjalan di malam hari. Ketika aura Yue Jing Nian telah membuat Yan Shenzin terbang, dia dengan cepat dan tanpa suara menyapu ke arah ki iblis di depannya. Pa! Pa! Yan Shenzin terus-menerus mundur. Selain kaget, dia juga dipenuhi dengan niat membunuh. Aura ini sebenarnya menghancurkan pertahanannya. Ya. Masih di bawah pengaruh aura ini, Yan Shenzin tidak akan membiarkan Yue Jing Nian melarikan diri. Tapi saat dia mengunci Yue Jing Nian, sesosok hitam melewati devil ki dan meraih Yue Jing Nian yang tidak bergerak. Suara mendesing. Seperti bola asap hitam, ia melilit Yue Jing Nian dan melarikan diri ke dalam iblis ki. Yue Jing Nian, kamu juga menemukan bala bantuan. Haha, sayang sekali. Yue Jing Nian, kamu pikir aku mencoba membunuhmu. Itu dao penghancuranku. Itu berubah menjadi pedang ki. Bahkan jika kamu memiliki tubuh dao, kamu tidak akan bisa mengendalikannya. Yan Shenzin dengan paksa melompat dan tiba-tiba menunjuk ke sosok hitam itu. Suara mendesing. Ledakan. Kekuatan tak terlihat melewati iblis ki. Sosok hitam yang hendak menghilang tiba-tiba meledak menjadi kabut berdarah. Haha, menurutmu kemana kamu akan pergi? Yan Shenzin berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Saat dia hendak menyerang, dia tiba-tiba melihat kedua kultifator itu ditekan oleh ki iblis. Mereka masih hidup. Mata kehancuran. Yan Shenzin mengatupkan kedua tangannya, dan kekuatan suci tiba-tiba meledak dari matanya. Gelombang niat pedang menyapu ki iblis. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Sejumlah besar kabut berdarah tiba-tiba keluar dari devil ki yang terbakar. Yan Shenzin melambaikan tangannya dan nyala api menghilang di antara ki iblis. Tidak ada satu pun tulang yang tersisa. Huff, hanya yang lemah yang tidak bisa melawan. Yan Shenzin berubah menjadi aura merah dan melintas ke arah ki iblis. Di iblis ki lainnya, Yue Jingnian. Su Fang berlumuran darah, bahkan sudut mulutnya pun berdarah. Adapun Yue Jingnian, dia masih hidup. Namun, kepalanya tiba-tiba meledak, dan ia menjadi tubuh tanpa kepala. Su Fang tidak akan melepaskan mayatnya sekalipun. Dia melihat ke belakang, dan sosok merah muncul di matanya. Yan Shenzin sangat kuat. Aku menggunakan pertahanan terkuatku dan seni menyusut kehidupan untuk melepaskan pedangki dari kepala Yue Jingnian sehingga Yan Shenzin tidak akan bisa mengendalikan pedangki. Namun, aku masih tidak bisa melakukannya. Kekuatan orang ini terlalu mengerikan. Pedangkinya sangat tajam. Mengerti. Kurang dari dua mil jauhnya. Kecepatan Su Fang telah mencapai batasnya. Dia juga menggunakan kipas bulu dan asap serigalan raka darah untuk meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Namun, Yan Shenzin dan Su Fang dua kali lebih cepat darinya. Di bawah persepsi kesempurnaan agung, Yan Shenzin telah berubah menjadi pedang dan mengejarnya. Kecepatannya meningkat pesat. Tidak realistis bertarung dengan Yan Shenzin. Orang ini memiliki harta karun yang menantang surga, pedang kembar penghancur. Tiba-tiba, sesuatu muncul di hadapannya. Itu dikunci oleh kemampuan kesempurnaan hebat. Dia segera mengeluarkan nafas kehidupan, dan itu melewati Iblis Ki seperti anak panah. Ketika dia juga melewati Devil Ki, ada Faselesne terguar di depannya. Mereka masih dalam kondisi batu, tetapi beberapa dari mereka sudah terbangun dan terkunci pada Su Fang. Masuk. Su Fang buru-buru mengendalikan kekuatan sucinya dan menarik mayat Yue Jingnian ke dalam botol kaisar besar musim semi kuning. Lari. Saya juga melihat metodenya sekarang. Saya tidak menyangka Huoyan Sinri Kiyo memiliki ahli seperti itu. Saat ini, anak muda lebih tidak normal daripada sebelumnya. Kaisar tidak merasa cemas, tetapi sida-sida merasa cemas. Suara jiwa sang dedatang dari dalam Crucible Transformation. Suara mendesing. Sejumlah besar nether guard di depannya bangkit kembali. Setidaknya ada 100 nether guard di Devil Ki. Begitu mereka dihidupkan kembali, bahkan Yan Sen Xin pun tidak akan mampu melawan. Aku mengenal makam itu dengan sangat baik. Yan Sen Xin, selama para nether guard ini menghentikanmu, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Su Fang telah melewati beberapa nether guard. Dan dia. Dia juga menganggap Yan Sen Xin terlalu biasa. Orang ini memiliki sepasang kekuatan ilahi dan berada hampir beberapa kaki di belakang Su Fang. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan menyatukan kedua tangannya. Dia tiba-tiba menggunakan jari dan jari tengahnya untuk menyatukannya. Tiba-tiba, dua sinar cahaya pedang muncul di antara alisnya. Kedua sinar cahaya pedang itu terjalin secara aneh. Ci. Tangannya tiba-tiba terpisah. Cahaya pedang yang terjalin di antara alisnya berubah menjadi binatang buas dan menembus udara. Suara mendesing. Puluhan meter di depan iblis Ki. Su Fang tiba-tiba merasakan bahaya datang dari belakang. Dia meraih ke bawah dengan kedua tangannya dan menyedot dua nether guard yang bangkit ke dalam kehampaan dan melemparkannya ke belakang. Ci. Ci. Anehnya, kedua nether guard yang dibangkitkan itu sepertinya menghadapi perlawanan yang tak terlihat. Kemudian, seberkas cahaya pedang muncul dan menembus salah satu dada nether guard dan leher lainnya pada waktu yang hampir bersamaan. Pada awalnya, itu sangat cepat. Namun dalam waktu singkat, itu hanya menembus dua nether guard. Sangat kuat. Dalam kehampaan beberapa kaki di belakangnya, Su Fang berpikir bahwa dia bisa menggunakan nether guard untuk memblokir serangan tak kasat mata itu. Tapi saat dia melihat pemandangan ini, dia ragu-ragu. Dalam sekejap, serangan pedang itu mengenai dadanya. Kemudian, seolah gravitasi telah menghilang, dia jatuh ke arah para nether guard yang terbangun. Pertama, dia menghidupkan kembali beberapa nether guard dan terbang ke udara untuk menemukan targetnya. Beberapa nether guard mengepung Su Fang. Bahkan seorang tetua pun tidak bisa menghindari serangan pedangku menggunakan pedang pemusnahan kembar. Dua napas kemudian. Aura merah datang dan menghempaskan nether guard yang melayang. Namun di depannya, beberapa nether guard mulai memperhatikan sosok merah itu. Yan Sen Xin. Dia meraih dua sinar cahaya pedang yang tak terlihat dan menatap Su Fang dengan tajam. Mengenakan topeng dan aura jahat. Hef, kapan Yue Jing Nian berteman dengan orang jahat seperti itu? Sayang sekali, Yue Jing Nian, jika kamu mati seperti ini, Huoyan Sin Rikyo akan menjadi milikku. Faktanya, posisi pemimpin akan selalu jadilah milikku, Yan Sen Xin. Kultifator bertopeng, kamu juga tidak bisa melarikan diri. Retakan. Ledakan. Ledakan. Tangan Yan Sen Xin tiba-tiba tertusuk pedang Ki. Lalu, dia dengan cepat melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan pedang menerobos para nether guard dan menghempaskan mereka. Serangan pedang yang sangat kuat. Suara mendesing. Di mana dia? Kenapa dia menjadi ogre? Setelah menghempaskan para nether guard dengan serangan pedangnya yang kuat, Yan Sen Xin muncul ke permukaan dan melihat para nether guard mencabik-cabik mayat itu. Namun saat dia melihatnya, itu bukanlah mayat manusia, melainkan mayat ogre. Tidak peduli apakah nether guard itu manusia atau ogre. Selama masih ada kehidupan, mereka akan menghancurkannya. Yan Sen Xin melihat sekeliling. Matanya dipenuhi dengan niat pedang yang melonjak. Dia pergi. Bagaimana mungkin tidak ada kultifator yang menghilang dari tempat ini? Yan Sen Xin sangat marah sehingga dia hanya bisa mundur. Itu karena ular batu yang dihidupkan kembali sedang menatapnya dengan dingin. Para nether guard di sekitarnya juga sebagian besar telah dihidupkan kembali. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari, kultifator bertopeng. Bahkan jika orang ini benar-benar adalah penolong Yue Jingnian, selama saya melaporkan hal ini ke sekte dan menceritakan kepada mereka cerita yang berbeda, siapa yang akan mempercayai kata-kata seorang kultifator yang korup. Tunggu, kultifator bertopeng. Yan Sen Xin tiba-tiba terlihat terkejut saat dia membentuk segel. 1144 Segera setelah segel ini terbentuk, bayangan jiwa abadi Gu Hua Jun yang hidup terkondensasi dari cahaya dalam ditelapak tangannya. Tuan muda, ada apa? Gu Hua Jun terkejut. Yan Sen Xin mengangkat alisnya. Kamu mengatakan bahwa orang yang menghentikanmu membunuh Suan Xin adalah seorang kultifator bertopeng dengan topeng putih dengan sedikit tanda darah di atasnya, kan? Itu dia. Saya tidak bisa melihat basis kultifasinya. Dia terlihat kuat, tapi dia hanya mengeluarkan perasaan misterius. Kebetulan sekali, aku baru saja bertemu dengannya, tapi dia melarikan diri. Jika aku tahu dialah yang menyelamatkan Suan Xin, aku tidak akan memberinya kesempatan. Kalau begitu dia sudah ada di sini. Tuan muda, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Dia pasti akan pergi mencari perbendaharaan Kaisar. Tuan muda long juga mencarinya. Dia tidak akan bisa melarikan diri dari bawah kita hidung. Selain itu, istana bawah tanah muda untuk dimasuki, tetapi lebih sulit untuk keluar. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan menghancurkan istana dari luar. Bahkan jika dia menumbuhkan sayap, dia tidak akan bisa melarikan diri. Temukan seseorang untuk menghubungi Tuan muda long secara diam-diam. Beritahu dia bahwa kultifator bertopeng juga ada di dalam kubur. Dengan amarah Tuan muda long, dia tidak akan melepaskannya. Ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Dalam keadaan normal, Tuan muda long pasti akan membunuh kultifator itu. Tapi, jangan tanya tentang itu. Fokus saja mencari petunjuk tentang perbendaharaan Kaisar. Jika aku menemukan sesuatu, aku akan memberimu bagian dari harta itu. Iya. Gu Hua Jun, yang berada di antara telapak tangannya, mengangguk sejenak lalu menghilang. Sungguh seorang kultifator bertopeng. Saya mengenal semua tokoh kuat di dunia besar ini. Hal ini terutama berlaku pada Tuan muda long. Namun, orang ini muncul begitu saja. Dia tidak tahu apa-apa. Dia memakai topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Seperti tikus. Tapi di istana bawah tanah ini, seekor tikus pun akan mati di sini. Anggaplah dirimu beruntung. Sejumlah besar Neterguart menyerangnya. Mayat iblis rakus telah dihancurkan seluruhnya oleh Neterguart. Bahkan jika ada darah, itu telah terkikis oleh Ki Iblis. Yan Senshin mengalihkan pandangannya ke sekeliling, tidak mau menyerah. Namun pada akhirnya, dia tetap berbalik dan pergi. Tuan, dia sudah pergi. Orang itu menghilang sejenak. Ada beberapa pecahan batu di dekat Neterguart. Di bawah lapisan puing, Wuling Goblin berada dalam kondisi terkuatnya, menggabungkan kekuatannya dengan lapisan puing. Selain itu, Su Fang telah menggunakan teknik penyusutan kehidupan ilahi di tubuhnya. Di tempat paling berbahaya ini, dia menggunakan metode ini untuk menyelamatkan nyawanya tepat di depan hidung Yan Senshin. Tunggu sebentar. Bahkan jika orang seperti dia pergi, dia akan tetap mematamate kita dari bayang-bayang. Su Fang duduk bersilah. Meskipun dia telah menghentikan pendarahannya, luka pedang di dadanya terlalu mengerikan. Sebagian dagingnya telah terkoyak, dan dia merasa seolah-olah hampir terpotong seluruhnya. Pedang ini. Hati Flame Immortal tidak hanya kuat, tapi juga memiliki niat untuk membunuhnya. Ini adalah serangannya yang habis-habisan. Jika bukan karena Neterguart. Tubuh Su Fang juga terbelah dua. Pada akhirnya, mereka harus menggunakan mayat iblis rakus yang telah dimakan gui-gui untuk menarik perhatian para Neterguart dan menciptakan kekacauan. Penantiannya berlangsung selama dua jam. Para Neterguart di sekitarnya menjadi tenang, dan sebagian dari mereka pergi. Wuling Goblin diam-diam merangkak keluar dari reruntuhan dan meninggalkan kabut iblis di tanah. Di ruang kabut setan, ia menemukan tempat yang penuh dengan pecahan batu. Su Fang kemudian muncul dan menelan pilnya. Pedang Yan Senshin tidak hanya melukai dagingnya, tetapi maksud pedang yang terkandung di dalam pedang itu seperti kekuatan internal. Ketika memasuki tubuhnya, tubuhnya terluka parah. Dia merasa jantung, hati, limpa, dan paru-parunya hancur. Dia terluka parah, hampir parah. Bahkan jika aku menelan pil, aku tidak akan bisa pulih dengan cepat. Mayat iblis rakus juga telah dimakan oleh gui-gui. Hanya tersisa tiga iblis rakus raksasa. Aku tidak bisa membunuh mereka. Oh iya, mayat Yue Jing Nian. Kultivasi dan kekuatan orang ini lebih tinggi dariku. Aku bisa menelan tubuhnya. Aku tidak hanya bisa pulih sedikit, tapi aku juga bisa menelan kekuatan tubuh Dao. Waktu sangat ketat. Setelah Wuling Goblin menelannya, dia segera memanggil Crucible Transformation Sword dan memasukinya. Dengan cara ini, tidak ada ahli yang bisa menemukannya di dunia istana bawah tanah. Di dunia transformasi wadah, Bai Ling, Raja Bulu Hijau, dan goblin besar lainnya terbang keluar dari botol kaisar besar mata air kuning. Mereka semua mengkhawatirkan Su Fang. Melihat lukanya yang serius, mereka tidak berdaya dan marah. Namun, mereka tidak berdaya. Su Fang menyuruh semua orang untuk tidak khawatir. Setelah mengobrol sebentar, dia mengaktifkan formasi susunan. Dia menampilkan laut darah musim semi kuning dalam formasi susunan. Dia seperti raksasa iblis Dao yang sebenarnya, mengembangkan teknik iblis yang tiada taranya. Apa? Teknik macam apa itu? Tidak jauh dari situ, dalam formasi susunan lainnya, Biksu Sangde dan kaisar Vermillion sedang menyiksa lima orang aneh Dao hantu. Lima orang aneh tidak terlihat seperti manusia lagi, tapi mereka tidak membuka mulut untuk menyerah. Bawa lima orang aneh itu kemari. Suara roh primordial Su Fang terdengar. Kedua ahli itu melepaskan aura mereka dan menyeret lima orang aneh yang dimutilasi ke dalam formasi susunan. Ketika mereka tiba di formasi susunan Su Fang, tidak hanya Biksu Sangde merasa tidak nyaman, lima orang aneh dari Dao hantu juga mengubah ekspresi mereka. Kalian lima orang aneh masih belum menyerah. Huff, jangan salahkan aku karena kejam. Aku akan membiarkanmu melihat metodeku. Jika kamu masih tidak setuju, ini akan menjadi akhirmu. Dia tidak punya waktu untuk menyanyiakan orang-orang ini. Itu tidak layak dan tidak perlu. Di bawah kondisi laut darah musim semi kuning, Su Fang terus menerus menelan ramuan bermutu tinggi di depan semua orang. Kemudian, dengan lambayan tangannya, sesosok mayat muncul di lautan darah. Itu adalah tubuh Yue Jingnian yang tanpa kepala. Apa yang dia coba lakukan? Ini mungkin masalah yang muncul pada saat yang sama oleh Biksu Sangde dan lima orang aneh dari Dao hantu. Cici Tanpa diduga, tubuh tanpa kepala itu jatuh ke lautan darah di bawah kesadaran Su Fang. Lautan darah mendidih dan terbakar dengan api kehidupan. Semua orang hanya bisa melihat. Tubuh tanpa kepala itu melayang di lautan darah dan dibakar oleh batu darah berulang kali. Kulit tubuh tanpa kepala itu mulai terkelupas selapis demi selapis, seperti tersiram air mendidih. Dari lengan hingga leher. Apalagi kelima jari jenazah itu berangsur-angsur meleleh seperti es dan berubah menjadi tetesan air darah. Mereka langsung dilahap oleh gelombang lautan darah di bawah. Setelah melahapnya, api berwarna darah di sekitarnya menjadi lebih menakutkan. Begitu saja, sesosok mayat perlahan terkorosi dan dimakan oleh laut darah mata air kuning yang dikendalikan Su Fang. Mereka semua adalah pakar yang luar biasa. Tentu saja, mereka tahu apa yang sedang dilakukan Su Fang. Mereka juga melihat bahwa energi mayat itu diserap seluruhnya oleh Su Fang setelah meleleh. Hanya Kaisar Vermilion yang bangga. Dia berubah menjadi bentuk manusia dan berteriak seperti guntur, guru tidak terkalahkan. Haha! Lima orang aneh dari Ghost Dao. Su Fang, yang terkondensasi dari lautan darah, tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang yang menembus awan gelap. Itu adalah pilihanmu untuk hidup atau mati. Jika kamu hidup, kamu bisa hidup dengan baik dan melayaniku. Aku tahu bahwa aku bukan Kaisar Abadi, atau ahli dari kekuatan besar. Aku tidak memiliki pendukung, tapi aku memiliki tekat yang tak terbatas. Dengan ini, aku percaya bahwa aku bisa melampaui siapapun. Bahkan jika kamu tidak memilih untuk tunduk, aku akan tetap memurnikanmu hidup-hidup. Kaisar merah terang. Setelah mengatakan itu, lima orang aneh dari Dao Hantu tidak diperbolehkan bereaksi. Di belakangnya, Kaisar Vermilion tiba-tiba melambaikan tangannya dengan kuat. Sementara biksu besar itu tercengang, lima orang aneh yang tersegel itu terbang menuju formasi Su Fang seperti lima hidangan lesat. Bahkan biksu itu merinding di sekujur tubuhnya. Namun, Su Fang tidak melihat lima orang aneh dari Dao Hantu lagi. Melihat mereka akan memasuki formasi, lima orang aneh tiba-tiba berhenti ragu-ragu. Seperti tikus yang melihat kucing, mereka menggigil dan bersujud. Kami, kami tunduk. Guru, kami tunduk. Kami, kami, kami tidak ingin mati. Ah, gelombang. Ketika lima orang aneh menyentuh formasi, mereka sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Dalam keputus asaan, mereka melihat Su Fang, yang berlumuran darah, begitu jauh. Satu demi satu, mereka mengerang lemah. Mereka hampir dimurnikan sampai mati oleh Su Fang. Su Fang berteriak dan memadatkan kekuatan tertinggi yang familiar. Itu berubah menjadi lima biji segel dan memasuki tubuh lima orang aneh. Setelah mengambil kendali atas mereka, Su Fang masih acuh-ta'acuh. Kalian berlima sangat kuat saat bergabung. Apakah kalian mengembangkan semacam teknik khusus? Salah satu dari mereka dengan cepat menjawab, Guru, ketika kami masih muda, kami tiga bersaudara secara tidak sengaja menemukan teknik kuno di gurun. Ini disebut teknik Grand Fusion Ilahi. Teknik ini sangat ajaib. Selama kami mengolahnya pada saat yang sama waktu, kita bisa membentuk segel tangan dan mengaktifkan kekuatan luar biasa bersama-sama. Misalnya, kita berlima tidak sekuat Biksu Sangde. Saat kita menggunakan teknik Ilahi Grand Fusion, kekuatan kita meningkat lima kali lipat. Kita bisa bertarung berhadapan langsung dengan Biksu Sangde. Tidak ada ahli yang dapat dengan mudah menekan kita. Teknik Ilahi Grand Fusion sangat bagus. Aku akan memberimu misi. Ini adalah pedang iblis pengejar jiwa. Su Fang dengan keras melambaikan tangannya. Cahaya pedang tingkat tertinggi tiba-tiba menembus dan tiba di depan lima orang aneh dao hantu. Artefak dao tingkat tertinggi. Lima orang aneh terkejut. Ini adalah artefak dao tingkat tertinggi yang dikembangkan oleh ahli dao iblis kuno. Kalian berlima dapat menyatu dengannya sambil membiarkan para ahli di bawah kalian mengembangkan teknik Ilahi Fusi Besar. Dengan cara ini, kalian berlima dapat mengaktifkan artefak dao tingkat tertinggi. Teknik Ilahi Penggabungan Agung bersama-sama. Pedang iblis pengejar jiwa adalah artefak dao tingkat tertinggi yang kalian berlima pernah takuti dapat menggunakan artefak dao tersebut. Bersama dengan kemampuan Ilahi semua orang, kalian pasti dapat menekannya. Ya Tuhan. Artefak dao tingkat tertinggi. Lima orang aneh memikirkan bagaimana mereka ditekan dan tidak mampu melawan. Selain itu, mereka memperoleh artefak dao tingkat tertinggi segera setelah mereka tiba. Pada saat ini, Su Fang memanggil 18 ahli yang biasa mengembangkan mata-mata pedang tanpa emosi. Mereka kebetulan kehilangan mata-mata pedang tanpa emosi. Sekarang, mereka bisa mengembangkan teknik Grand Fusion Ilahi bersama dengan lima orang aneh. Dengan teknik ini, itu setara dengan mereka yang memiliki mata-mata pedang tanpa emosi lagi. Teknik Ilahi Grand Fusion Su Fang meminta Biksu dan Kaisar Vermilion untuk kembali ke samping untuk berkultivasi. Dia memberi mereka semua sumber daya. Yang paling penting adalah memulihkan dan menyerap tubuh Dao Yue Jing Nian secara perlahan. Namun, dia diam-diam mulai berkomunikasi dengan Lao. Suara terkejut laut terdengar, dari apa yang Anda katakan, teknik Ilahi Fusi besar ini adalah harta karun yang telah Anda ambil. Ini seharusnya merupakan artefak kuno karena ada banyak keberadaan tiada taraf di zaman kuno. Namun, teknik ini sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi Anda. Untukmu, itu tidak terlalu berguna. Oh, kenapa dia mengatakan itu? Tidakkah kamu memperhatikan bahwa teknik Grand Fusion Divine memadatkan kekuatan semua orang untuk menyerang? Bukankah itu sama dengan Natal Divine Might milikmu? Iya itu benar. Pada akhirnya, teknik Ilahi Fusi Agung memiliki efek yang sama dengan kekuatan Ilahi Natal Anda. Oleh karena itu, selama orang-orang ini berada di bawah kendali Anda, saat Anda mengaktifkan harta karun ajaib Natal Anda, kekuatan dan kekuatan Ilahi mereka dapat ditambahkan ke dalam diri Anda. Oleh karena itu, teknik Ilahi Fusi Agung adalah teknik tiada taraf bagi sebagian besar kultifator. Namun, bagi beberapa orang yang berkemampuan, seperti mereka yang mengendalikan harta karun ajaib Natal mereka, keuntungannya tidak terlalu jelas. Jadi begitu. Yang penting kamu harus menyerap kekuatan tubuh Dao sekarang. Jika kamu ingin menyerap tubuh Dao, dengan alammu saat ini, kamu mungkin tidak akan bisa menyerap sepersepuluh dari kekuatannya. Untungnya, kamu adalah penggarap kesempurnaan yang hebat, dan Anda juga memiliki tubuh sejati trate hitam dan tubuh sejati transformasi darah. Saya menyarankan mulai sekarang, ketika Anda melahap tubuh Dao, Anda mendorong kekuatan tubuh fisik Anda hingga ekstrim dan menyerapnya ke dalam tubuh Anda. Keadaan terkuat, hasilnya mungkin jauh lebih baik dengan cara ini. 1145 Lebih tua Su Fang dengan tegas menyangkal, lihatlah hatiku. Diperlukan setidaknya beberapa dekade untuk menyembuhkan dengan ramuan dan benda spiritual. Bagiku, aku membutuhkan esensi kehidupan untuk pulih. Meskipun kekuatan tubuh asli trate hitam dan penjinakan kayu naga bisa menghasilkan kehidupan, namun masih belum secepat menelan langsung kekuatan kehidupan dunia luar. Di sisi lain Di sisi lain, kamu berpikir bahwa Yan Shenzhen, Long Sao Jun, dan iblis dari dunia iblis terlalu sulit untuk dihadapi. Kamu harus segera pulih dan mendapatkan harta Kaisar Agung. Tidak boleh ada kesalahan apapun. Sebelum Su Fang selesai, Lau mengucapkan kata-kata ini. Petik 2. Petik 2 Seperti yang diharapkan dari hukum. Yang bisa dia pikirkan hanyalah kesulitan Su Fang saat ini. Hukum tidak mengatakan apapun lagi. Tidak ada lagi pergerakan di sekitar. Tentu saja, yang ada hanya suara biksu sang de yang pulih, 5 hantu, dan 18 guru yang berkultivasi. Mereka belum pulih dari luka-lukanya, 5 hantu juga terluka parah, dan biksu itu baru pulih dalam waktu singkat. Saya harus menemukan kekuatan hidup untuk membantu mereka pulih. Hanya dengan begitu mereka dapat membantu saya menghadapi musuh yang kuat. Saya percaya bahwa selama saya meminjam kekuatan semua orang, kita bisa melawan-lawan dengan artefak Tao yang tiada taranya. Tidak lagi terganggu. Transformasi darah tubuh asli. Tubuh asli teratai hitam. Tubuh fisik kesempurnaan luar biasa. Pada saat ini, mereka semua meledak di bawah kondisi laut darah dunia bawah. Dalam sekejap, Ki mimpi buruk dan sejumlah besar benang darah teratai hitam muncul dari air darah. Air darah menyapu seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai. Dalam proses yang melonjak, seluruh laut darah dunia bawah terbakar dengan nyala api kehidupan yang belum pernah begitu mengejutkan sebelumnya. Dalam nyala api ini, tubuh Yue Jingnian meleleh sedikit demi sedikit. Tubuh Yue Jingnian, teknik, energi vital, semuanya mulai saat ini menjadi milik Su Fang. Tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Lao dan mencoba yang terbaik untuk menyerap kemampuan Yue Jingnian. Dia tidak hanya dapat pulih, tetapi dia juga memiliki kemampuan tubuh Tao. Kecepatan penyerapannya luar biasa. Bagaimanapun, semua aspek telah mencapai puncaknya. Ini juga pertama kalinya Su Fang menggunakan keadaan ini untuk menyerap mayat dengan laut darah dunia bawah. Tubuh Yue Jingnian telah berubah menjadi darah dan tulang, dan separuh tubuhnya ditelan oleh air darah. Hari-hari berlalu. Terlihat jelas hanya tersisa sedikit darah dan tulang. Su Fang mulai membuka matanya. Dia tahu bahwa satu bulan telah berlalu, dan dia tidak dapat menundanya lebih lama lagi. Untungnya, setelah melahap dengan seluruh kekuatannya, potongan terakhir dari mayat tersebut akhirnya berubah menjadi cairan berwarna darah dan menyatu dengan darahnya. Laut darah mata air kuning mengalami perubahan seperti itu. Itu semua berkat janin darah jiwa mbun beku yang kurenggut dari iblis rakus dari alam iblis. Itu benar-benar harta ajaib untuk mengolah tubuh fisik. Yue Jingnian menghilang, hanya menyisakan beberapa item. Saat dia mengatupkan kedua tangannya, nyala api kehidupan yang membara perlahan-lahan menjadi tenang. Su Fang masih dalam kondisi laut darah mata air kuning. Masih melahap pil. Pada saat ini, dia secara bertahap melepaskan kekuatan tahap kesempurnaan hebat. Secara tidak sengaja, Su Fang dapat melihat Kaisar Vermilion, Biksu Agung Sangde, dan para ahli lainnya dengan jelas dari arah yang berbeda. Dia bahkan bisa mendengar aliran Zenki dan detak jantung mereka dengan jelas. Adapun semua formasi arrai dalam ruang transformasi krucibel, hanya dengan satu sapuan pikirannya, dia dapat dengan jelas melihat setiap sudutnya. Kemudian, dia mengaktifkan tubuh sejati teratai hitam. Tanpa diduga, benang darah teratai hitam telah lahir dari air darah selama bertahun-tahun. Mereka begitu padat sehingga seolah-olah kepala berwarna darah tumbuh dari air darah. Pemandangan itu aneh dan mengejutkan. Pada saat ini, Su Fang seperti monster seutuhnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia menghilang dari formasi arrai dan meninggalkan ruang transformasi wadah. Dia juga terbang keluar dari tubuh Wuling Goblin, yang terakhir menghilang ke telapak tangannya. Kembali ke ruang kabut iblis, sebelum dia dapat mengaktifkan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya, dia merasakan kekuatan belenggu kuno yang tak terhitung jumlahnya menindasnya. Namun, pertahanan secara otomatis terbentuk untuk melawan demonik ki di sekitarnya. Setelah Su Fang melepaskan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya, dia dapat dengan jelas melihat semuanya dalam jarak 10 mil. Kekuatan belenggu mau solem tidak banyak mempengaruhi dirinya. Luar biasa. Itu sangat mengejutkan. Dibandingkan dengan kemampuan lingkaran besar sebelumnya, ini setidaknya 10 kali lebih kuat. Ia tidak hanya dapat melihat lebih jauh dan mendengar lebih jelas, namun kemampuan lingkaran besarnya juga memungkinkannya beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Terlebih lagi, kekuatan energi iblis tidak memungkinkan dia melepaskan kemampuan ilahi sendirian. Dia kemudian mengaktifkan demonik ki di tubuhnya, mengubah tubuhnya menjadi kondisi demonik ki. Demonik ki di sekitarnya tidak lagi mengambil inisiatif untuk membelenggunya. Tampaknya Su Fang telah terintegrasi dengan mau solem tersebut. Tubuh dao sungguh menakjubkan. Kemampuannya luar biasa. Aku mengolah laut darah musim semi kuning dan memperoleh warisan dari dua kehendak iblis kuno yang hebat. Ketika aku datang ke mau solem ini, aku akan dibelenggu. Namun sekarang aku telah menyatu dengan tubuh dao. Tubuh dao dan mengaktifkan ki iblis, mau solem ini tidak membelenggu ku. Tidak heran Huang Lingyao menjadi tubuh dao. Dengan sepuluh artefak dao besar pedang guntur Klautski dan dua kemampuan hebat, dia bisa begitu dekat dengan dunia abadi dao surgawi. Raja naga dan kaisar abadi Tian'ang secara alami dapat melihat potensi masa depannya. Luka luarku sudah sembuh, tapi beberapa luka dalamku belum juga sembuh. Sudah sebulan. Saat ini, sebagian besar dari para kultifator lemah itu seharusnya sudah dibunuh oleh yang kuat. Mereka yang bisa bertahan di tingkat ketiga dunia bawah tanah Yellow Springs semuanya adalah ahli sejati. Dalam sekejap, setelah melepaskan kemampuan Great Perfection Stagenya, Su Fang juga terbang ke depan. Dia juga harus bergegas dan memasuki ruang kaisar agung tingkat keempat. Faktanya, sejak semua orang memasuki mau solem tingkat pertama, tata letak, energi, dan susunan seluruh mau solem bawah tanah kaisar agung telah berubah. Itu tidak lagi sekuat sebelumnya. Pada akhirnya, akan ada kekuatan yang bisa menghancurkan mau solem dari luar. Kemungkinan hal ini terjadi terlalu tinggi. Dengan jangkauan 5 km, Su Fang hampir bisa menangkap pergerakan apapun dari Netterguart. Sungguh Master Dao yang iblis. Setelah terbang dalam jarak pendek, dia melihat pertarungan antara Demoniki dan Netterguart beberapa mil jauhnya. Dengan sekali pandang, dia melihat ki iblis besar ditekan oleh beberapa ular batu. Tidak ada peluang baginya untuk bertahan hidup. Namun, Su Fang membutuhkan kekuatan kehidupan. Big Goblin ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari rata-rata Elder. Sangat disayangkan jika dihancurkan oleh ular batu. Dia meningkatkan kecepatannya. Kecepatannya sekarang sangat mengejutkan. Dia tidak terbelenggu oleh mau solem aura iblis dan secara alami bisa terbang di lingkungan normal. Dalam waktu kurang dari 5 nafas, dia tiba di depan aura iblis yang meledak. Pada saat ini, lengan, kaki, dan hampir kepalanya Big Goblin dipelintir beberapa kali. Terlihat betapa kuatnya ular batu itu. Dalam sekejap, mereka menjadi penuh kehidupan. Beberapa ular batu segera merasakan Su Fang dan menyerap pada mayat Big Goblin yang akan dihancurkan menjadi pati daging. Mereka terbang menuju Su Fang. Namun, saat mereka menyerang, aura Su Fang menghilang. Dia dengan cerdik melewati ular batu dan tiba di atas mayat Big Goblin. Dia menyerap mayat itu ke dalam transformasi wadahnya dan mengaktifkannya untuk menyempurnakan kekuatan kehidupan. Dia juga membiarkan Biksu dan lima orang aneh dao hantu bersiap untuk menyerap esensinya. Tentu saja, dia juga diam-diam akan menyerap esensi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dalam sekejap, dia masuk lebih dalam ke dalam kabut iblis. Sepanjang jalan, dia melihat banyak sekali mayat. Kebanyakan dari mereka terkorosi oleh aura iblis dan tidak memiliki jejak ki atau kehidupan. Dari material dan pedang terbang yang ditinggalkan oleh mayat-mayat tersebut, tidak sulit untuk mengatakan bahwa mereka tidak hanya berasal dari dunia besar keberuntungan Yuan dan dunia besar Au Abadi, tetapi juga dari dunia besar bantalan langit dan dunia abadi surga besar. Terutama dunia besar yang membawa langit dan dunia abadi surga besar. Su Fang telah melihat dewa-dewa ini dari alam rendah ketika dia berada di dunia kecil. Sangat disayangkan bahwa mereka semua mati setelah menyeberangi lautan menuju dunia astral Danau Desolate. Ada juga banyak mayat ahli dari empat kekuatan besar. Jumlahnya terlalu banyak. Aura konstelasi sembilan surga terpancar dari banyak mayat. Menguasai Su Fang ingin mengetahui situasi empat kekuatan besar. Oleh karena itu, dia merasakan dengan imortal canggu. Yang terakhir segera mengirimkan roh primordialnya dari kedalaman istana bawah tanah. Para ahli dari empat kekuatan utama berkumpul di sekitar tangga daudunia bawah di ujung istana bawah tanah. Mereka bertarung dengan para ahli dari kekuatan lain. Para ahli dari dunia iblis sangat kuat. Mereka semua ingin membunuh mereka. Jauh ke dalam tangga daudunia bawah. Ku dengar makam kaisar iblis mata air kuning ada di belakangnya. Lebih banyak ahli dari empat kekuatan besar berada di luar makam. Begitu Su Fang mendengar ini, dia menjadi tenang. Tidak sulit untuk memikirkan hal ini. Empat kekuatan besar telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkan harta karun kaisar iblis mata air kuning. Mereka pada akhirnya akan menggunakan tindakan ekstrim. Hanya aliansi empat kekuatan besar yang memenuhi syarat dan memiliki kekuatan untuk membuka paksa mausolem kaisar iblis mata air kuning. Meskipun ahli lainnya sangat kuat, mereka tidak bisa memindahkan mausolem kaisar iblis mata air kuning sendirian. Empat kekuatan utama terletak di sekitar Desolate Lake Astral World. Mereka mendapat keuntungan. Pasukan lain tidak dapat mengirim sejumlah besar ahli ke gurun untuk bertarung secara terbuka dengan empat kekuatan utama demi mendapatkan harta karun tersebut. Saat ini, Su Fang Du melambat lagi. Pedang Ki yang familiar. Benar, aku tahu siapa itu. Itu ahli dari Villa Jian Wu. Kekuatan kelas dua berani datang ke makam. Su Fang tiba-tiba tersenyum dan berbalik untuk terbang ke arah lain. Karena dia bisa mendapatkan informasi terbaru dari Immortal Chang Gu, dia tidak perlu terburu-buru ke tangga dao dunia bawah. Setelah beberapa nafas, dia melihat dua kultifator bertarung di dalam kabut iblis. Salah satunya melepaskan pedang Ki yang sangat kuat. Itu adalah seorang lelaki tua. Sekilas, dia adalah seorang ahli dari Villa Jian Wu. Kekuatan kelas dua, lelaki tua ini harus memiliki status tinggi. Adapun Ling Ren, dia adalah ahli dari Clear Sky Tentou San Scrolls Gate. Kamu berasal dari Villa Jian Wu. Kamu adalah seorang kultifator yang benar. Jika kamu menyerah pada harta karun kaisar, empat kekuatan besar akan membiarkanmu hidup cepat dan berhenti melawan. Ahli dari Clear Sky Tentou San Scrolls Gate adalah seorang pria parubaya. Dia jelas seorang petinggi. Dia sekuat murid istimewa, dan jauh lebih kuat dari murid istimewa biasa. Orang tua Villa Jian Wu acuh tak acuh. Dia tidak ingin menyanyiakan perjalanan ini. Pakar gerbang sepuluh ribu gulungan tidak lagi sopan. Mereka berdua bertarung dalam kabut iblis, dan mereka dengan cepat menemukan beberapa nether guard yang mengepung mereka. Empat kekuatan besar apa? Seseorang sekuat Villa Jian Wu secara alami akan menjadi bidak catur di tanganku. Su Fang dengan dingin mengalihkan pandangannya ke mereka. Dia tiba-tiba melepaskan aura hidupnya, menarik lebih banyak lagi nether guard. Keduanya sengsara. Mereka tidak tahu mengapa begitu banyak nether guard yang tiba-tiba muncul. Pada awalnya, mereka bertarung sendirian, tapi tak lama kemudian mereka semua melawan nether guard. Lempeng darah iblis surgawi. Sudah waktunya untuk bergerak. Su Fang terbang keluar dari kabut iblis. Dia terbang melewati nether guard dan menembakkan sinar cahaya iblis ke ahli Villa Jian Wu. Cahaya iblis itu terlalu mendadak, dan ahli pihak lain bahkan tidak menyadarinya. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk merasakan hal lain. Alhasil, seberkas cahaya menyelimuti mereka. Mereka berjuang beberapa kali sebelum menghilang ke udara. Pakar gerbang 10 ribu gulungan langit jernih lainnya juga menggunakan metode ini untuk disedot ke dalam lempeng darah iblis surgawi. Haha, saatnya pergi ke tangga dunia bawah. Sebuah peta terkondensasi dalam pikirannya. Tangga dunia bawah yang dibicarakan oleh Canggu Sian Ran adalah akhir dari lapisan ketiga dunia bawah mata air kuning. Itu mengarah ke lapisan keempat makam kaisar. Beberapa waktu kemudian, dia akhirnya melewati kabut iblis. Menggunakan kemampuan alam sempurnanya, dia melihat memang ada tangga lima mil di depannya. Itu sangat spektakuler, dan mengarah ke pintu masuk tertinggi. Sejumlah besar ahli bertarung di bagian atas dan bawah tangga dunia bawah, atau mereka bertarung melawan Netterguard di kedua sisi tangga. Para Netterguard ini adalah penjaga tangga dunia bawah. Mereka tidak lemah, dan mereka jauh lebih kuat dari Netterguard biasa. 1146 Para penjaga di kedua sisi tangga dunia bawah semuanya monster. Entah itu monster ular bertubuh tiga atau monster harimau berkepala dua, setiap kultifator yang melewati tangga dunia bawah harus bertarung dengan monster-monster itu. Berpaling dari tangga dunia bawah, di bawah, empat kekuatan besar telah membentuk formasi untuk melindungi para ahli yang terluka atau menyerah. Beberapa ahli menekannya. Dan di lebih banyak tempat, ada para ahli yang bertarung dan bergegas menuju tangga dunia bawah. Su Fang juga melihat beberapa ahli iblis yang sepertinya menghentikan para ahli tersebut memasuki tangga dunia bawah. Saya tidak melihat Yan Shen Xin, Long Shao Jun dan ahli lainnya, tapi Immortal Changgu ada di dekat tangga. Tampaknya para ahli top telah melewati tangga dunia bawah dan memasuki makam tingkat keempat. Setelah merasakan beberapa saat, Su Fang segera menghubungi Immortal Changgu dan mendapatkan konfirmasi dari Immortal Changgu bahwa para ahli top memang telah melewati tangga dunia bawah satu demi satu. Para ahli tingkat tinggi dari empat kekuatan besar dan murid khusus yang kuat juga telah masuk, seperti Yan Shen Xin, Peri Suan Xin, Huang Fu Fei dan yang lainnya. Saya juga ingin langsung memasuki makam tingkat keempat, lalu menemukan jalan rahasia dan diam-diam memasuki makam Kaisar Agung. Dan tidak ada banyak waktu. Empat kekuatan besar berada di dalam makam dan tidak dapat menekan begitu banyak ahli. Situasinya di luar kendali. Jika ini terus berlanjut, hanya ada satu hasil. Kekuatan sebenarnya dari empat kekuatan besar akan secara paksa serang makam dari luar dan bekerja sama dengan ahli di dalam. Suara mendesing. Melihat semua yang ada dalam pikirannya, dia segera menunjukkan kekuatan surgawinya secara ekstrim. Setelah melewati lapisan kabut iblis, dia secara bertahap melewati beberapa ahli. Karena dia memiliki tingkat kemampuan tubuh dao tertentu, Su Fang tidak merasakan belenggu apapun sekarang, dan pikiran serta indranya setenang di lingkungan normal. Masker. Kecepatan Su Fang sangat cepat. Setelah belasan napas, dia melewati sejumlah besar penggarap dan akhirnya tiba di tangga dunia bawah. Tiba-tiba. Tidak jauh dari situ, dua ahli iblis sedang bertarung dengan beberapa pembudidaya sambil berhadapan dengan penjaga singa yang ganas di sebelah mereka. Mata mereka tertuju pada Su Fang. Tidak hanya itu, orang-orang di sekitar dan di atasnya juga memperhatikan kultifator bertopeng ini yang tiba-tiba terbang keluar dari kultifator yang tak terhitung jumlahnya dengan kecepatan yang mencengangkan dan muncul di tangga dunia bawah. Suara mendesing. Mengabaikan orang-orang ini. Mengambil keuntungan dari penjaga dunia bawah di sekitarnya yang dengan gila-gilaan menjerat sejumlah besar ahli, dia melangkah keluar seperti embusan angin, menerobos para ahli dengan iblis ki dan melintasi sejumlah besar tangga. Bang. Tiba-tiba, seorang lelaki tua tiba-tiba melompat keluar dari tengah pertempuran. Seperti pisau tajam, dia menghalangi jalan Su Fang. Ketajaman dan aura Su Fang berbenturan, menyebabkan Su Fang mundur beberapa langkah. Adapun yang lebih tua, dia bahkan tidak bergerak satu langkah pun. Su Fang mengerutkan kening. Sekte meditasi Brahma. Penatua itu mengenakan jubah polos tanpa banyak pola dao. Dia memiliki aura biasa. Di antara empat kekuatan utama, para penggarap istana bintang memiliki aura yang sunyi. Para murid dari sekte matahari ilahi yang meluap api memiliki kinyata yang menyala-nyala. Pintu seribu gulungan langit cerah memiliki aura berbagai teknik dao. Para murid sekte meditasi Brahma memancarkan rasa ketenangan dan kealamian. Tapi aku bisa milikku, aku milikku, aku, bagiku adalah, adalah. Dia memikirkan cara untuk menghadapi orang tua itu. Orang tua itu sangat marah, jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda dan tidak mengambil langkah maju lagi, kami tidak akan mempersulit Anda. Tetapi jika Anda ingin masuk ke mausolem lagi, jangan salahkan saya. Membunuhmu. Cici. Begitu dia selesai berbicara, Sufang memuntahkan aliran racun darah. Kurang ajar kau. Orang tua itu tiba-tiba melepaskan pertahanan, lalu mundur beberapa langkah. Ia hampir saja diserang oleh penjaga yang melepaskan tubuh ular menakutkan tersebut. Namun Sufang hampir secepat orang tua itu. Dalam beberapa langkah, dia berkeliling dari sisi lain. Orang tua itu mengendalikan pedang terbangnya dan mengejarnya dari belakang. Di depannya ada seorang penjaga raksasa dengan empat tangan. Itu menghentikan lebih dari selusin ahli memasuki mausolem, dan masing-masing lengannya memiliki pedang iblis, yang merupakan harta ajaib di puncak tingkat tertinggi. Selain kokoh, kekuatan tempurnya membuat banyak penggarap tidak bisa masuk ke mausolem. Berengsek. Sufang lebih cepat dari orang tua itu lagi. Selain itu, ada banyak ahli yang terus-menerus bergegas dari sekitar. Orang tua itu tidak bisa fokus pada Sufang sendirian. Mendengar suara marah lelaki tua itu, Sufang memanggil kipas bulunya. Setelah menginjak kipas bulu, kecepatannya meningkat, tapi dia menghadapi raksasa berlengan empat yang buas. Raksasa itu sepertinya tak terkalahkan, tapi dia tetaplah seorang netrguar. Mereka memiliki kelemahan yang sama, yaitu hanya bisa menangkap aura kehidupan. Jika itu adalah benda mati, mereka tidak akan bisa merasakannya. Para penggarap lainnya berjuang untuk melepaskan harta sihir mereka untuk melawan raksasa itu, tetapi mereka tidak dapat melewatinya. Namun, Sufang terbang dari kipas bulu dan perlahan melewati raksasa itu seperti orang biasa. Raksasa itu sepertinya telah bertemu dengan tuannya dan membiarkan Sufang da melewatinya. Para pembudidaya itu sangat marah sehingga mereka tidak dapat menerimanya. Namun, ada beberapa penggarap lagi di depannya yang dijebak oleh penjaga netrward. Terlihat bahwa tangga netrward telah menyebabkan ribuan ahli meninggal di sini. Dengan menggunakan metode yang sama, karena rasa iri dari para ahli lainnya, dia melewati penjaga netrward. Kemudian, Sufang tiba di beberapa langkah terakhir. Lantai empat istana bawah tanah. Dia meningkatkan kecepatannya dan menaiki tangga. Sufang mengira itu adalah sebuah lorong, namun dia terkejut melihat dua penggarap jalan iblis menginjak mayat seorang penggarap jalan benar. Mereka menatapnya saat dia menuruni tangga. Salah satu dari mereka menendang mayat itu, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Kami sudah lama menunggumu. Tuanku telah memerintahkan agar kau membunuh para ahli dunia iblisku dan mencuri janin darah jiwa embun beku milik tuanku. Hari ini, aku akan memenggal kepalamu. Sepertinya para pakar jalur iblis di bawah ini diam-diam memberitahu para pakar dunia iblis. Sufang perlahan menarik nafas. Sejak dia bergabung dengan tubuh daunnya, Sufang dapat dengan jelas merasakan gerakan apapun di dalam tubuhnya. Saat menghadapi ahli, tidak hanya pernapasan dan energi mentalnya yang berubah, tetapi darah, otot, dan pernapasannya juga akan berubah. Dia berubah menjadi patung es dan dengan dingin mencibir, jika kamu ingin membunuhku, maka aku harus mati. Tidak ada logika seperti itu di dunia ini. Karena kamu ingin membunuhku, maka aku tidak akan sopan. Mari kita lihat siapa memiliki umur terpanjang. Dasar bodoh. Omelan. Kedua pakar jalur iblis itu tidak terlihat seperti pakar dunia iblis yang setampan wanita. Sufang juga bisa merasakan asal-usul aura mereka. Mereka adalah ahli dari sembilan mimpi buruk setan sekte. Sekte sembilan mimpi buruk iblis adalah kekuatan jalur iblis yang sekuat gunung iblis. Berdengung. Mao Kiang tiba-tiba muncul di samping Sufang. Setelah Sufang melepaskan racun darah, kedua ahli sembilan mimpi buruk sekte iblis tidak pernah menyangka bahwa pihak lain dapat mengendalikan racun yang begitu mengerikan. Mereka juga melepaskan auranya dan menghilangkan racun dengan telapak tangan. Adapun ahli jalan iblis di depan, saat dia membuka tangannya dengan puas dan mengungkapkan harta sihir artefak iblisnya yang seperti cakar, garis perak tiba-tiba menembus ke arahnya. Ledakan. Satu serangan. Artefak iblis yang mirip cakar dari ahli jalur iblis itu hancur berkeping-keping. Garis perak juga menembus tenggorokannya dari belakang, menyebabkan darah muncrat. Artefak dao tingkat tertinggi. Pakar di dekatnya tiba-tiba gemetar. Melihat rekannya tewas dalam satu serangan, dia sangat ketakutan hingga dia berbalik dan ingin melarikan diri. Roh primordial tertinggi. Sufang sudah berada di belakang. Dia menangkap gerakan orang ini dan mengendalikan kesadarannya. Oleh karena itu, ketika Mao Kiang menggunakan pedang penusuk abadi untuk membunuh ahli lainnya, Sufang tahu bahwa iblis di sebelahnya pasti akan melarikan diri ketika dia melihat bahwa itu adalah artefak dao tingkat tertinggi. Tiba-tiba, empat tanda setan ditembakkan dari atas. Pakar. Keempat rune tersebut adalah Lord of the Dark World, Rune Night Demon. Rune itu bersifat material, tetapi ketika mengenai ahli jalan iblis, roh primordial tertinggi menerobos pertahanan roh primordialnya seperti tsunami dan menyerbu ke dalam pikirannya. Pada saat ini, lubang ilahi miliknya mungkin sedang ditelan ombak. Ini adalah teror dari roh primordial. Mao Kiang menyingkirkan pedang penusuk abadi dan menyedot mayat ahli iblis itu ke telapak tangannya. Ketika dia tiba di depan Sufang, Sufang sedang mengendalikan kekuatan ilahi dari pelat darah iblis tertinggi dan menyedot kesadaran ahli iblis itu ke telapak tangannya juga. Para ahli yang akan kita hadapi nanti semuanya adalah ahli yang tiada taranya. Masuklah dan beritahu lima orang aneh di jalan hantu dan biksu agung untuk menyerap esensi dari mayat kedua ahli tersebut dan esensi goblin besar. Besiaplah untuk bertarung dengan para ahli. Sambil berpikir, Mao Kiang juga menghilang dari Suan Guang. Saat ini, Sufang melihat ke depan. Itu adalah pintu masuk gelap lainnya ke istana bawah tanah cahaya iblis. Tanpa ragu, dia melangkah ke Devil Light Barrier dan merasakan semua aura di belakangnya tiba-tiba menghilang. Ini dia. Tiba-tiba, sebelum dia benar-benar bisa melewati penghalang iblis Ki, dia mendengar gerakan. Tuan Muda telah memerintahkan untuk menangkap orang ini. Jika dia masih hidup, saya ingin melihatnya. Jika dia sudah mati, saya ingin melihat mayatnya. Sufang, yang sedang melewati penghalang, mendengar gerakan itu dan merasa itu sangat familiar. Siapa yang menunggu untuk membunuhnya di pintu masuk lantai 4? Dia segera mengaktifkan kabut darah dalam jumlah besar. Ketika dia hendak keluar dari penghalang Ki iblis, dia akan menyerang secara diam-diam dan mengeluarkan sejumlah besar racun darah. Saat dia melewati cahaya iblis, dia akhirnya tahu siapa yang ingin membunuhnya. Itu adalah tiga ahli dari dunia abadi hukum surgawi yang mengikuti Long Sao Jun. Seperti Sufang, mereka bertiga juga melewati ujian berlapis untuk menjadi bawahan Long Sao Jun. Namun, mereka berbeda. Mereka bertiga ingin dekat dengan Long Sao Jun dan memantapkan diri mereka di dunia abadi hukum surgawi. Di sisi lain, Sufang hanya ingin mencari tahu keberadaan Huang Lingyao. Gas yang sangat beracun. Racun darah dapat dihalau oleh harta Dharma. Tidak diketahui apakah ketiga ahli itu diracuni oleh racun darah atau racun iblis ketika mereka berada dalam bahaya di luar. Ada banyak bintik racun di tubuh mereka dan semuanya sedikit banyak terluka. Mampu mengikuti Long Sao Jun ke tempat ini sudah cukup untuk membuktikan aura mereka. Makam Kaisar Sufang mengabaikan ketiga ahli itu saat ini. Kedepan, seolah-olah ada kekuatan ilahi yang membelah kabut iblis. Sekitar 10 mil jauhnya, kaisar iblis ki yang familiar dilepaskan. Ada juga patung kaisar musim semi kuning. Patung tersebut dibangun di atas altar berbentuk lingkaran dan di belakang altar terdapat makam berbentuk oval. Tampaknya ada formasi di sana yang menghalangi orang untuk memasuki makam tersebut. Di sekitar mereka, lebih dari 100 ahli terlibat dalam pertempuran sengit. Mereka semua ingin menjadi orang pertama yang memasuki makam kaisar. Di antara mereka, Sufang tidak perlu menggunakan akal sehatnya untuk melihat banyak wajah yang dikenalnya. Yang pertama adalah para ahli dari dunia iblis yang dikelilingi oleh para ahli dao yang benar. Lebih dari selusin ahli dunia iblis berada tidak jauh dari altar dan dihadang oleh ahli dao yang benar. Di antara para ahli tersebut adalah Perisuan Xin, Yan Sen Xin, Long Sao Jun, Huang Fu Fei, Huang Lingyao, dan lainnya. Hampir sepertiga dari mereka adalah ahli dari empat vaksi besar, termasuk Li Tianqi. Ada juga beberapa ahli kuat dari konstelasi sembilan surga yang tidak dikenali Sufang. Selain orang-orang ini, separuh lainnya adalah ahli dari berbagai tempat. Misalnya sekelompok orang dengan Biksu Sangde. Namun, hanya selusin dari mereka yang masih hidup. Misalnya, ahli bermargayan dari kediaman kaisar ketenangan. Selain orang-orang ini, Sufang tidak melihat orang lain. Namun, mereka semua sangat kuat. Para petinggi dari empat vaksi besar hanya bisa memblokir dan menunda mereka. Sufang diam-diam mengalihkan pandangannya. Jika memungkinkan, saya pasti akan menekan ahli bermargayan itu. Namun, masih ada beberapa ahli yang bersamanya. Jika saya ingin menekannya, saya harus menunggu dan melihat. Setelah membunuh orang ini, saya akan pergi dan membantu Tuan Muda. Ketiga ahli itu akhirnya sepenuhnya menekan racun darah aneh itu dan menyerang dengan kejam dari semua sisi. 1147. Hanya dengan kalian bertiga. Sufang membuka mulutnya lagi dan mengeluarkan gelombang racun darah yang tampak seperti gelombang berdarah. Hati-hati, ini racun terkutuk lagi. Tuan Muda bertarung dengan para ahli di makam Kaisar Agung. Misi kami adalah membunuhnya, membentuk barisan, dan menjebaknya. Bentuk susunannya. Racun darah. Racun darah lagi. Mereka bertiga berteriak bahwa tidak mudah untuk menangkisnya, tetapi kemampuan ilahi juga sangat mendominasi. Kekuatan mereka jauh lebih besar daripada Sufang. Bahkan racun darah hanya bisa membatasi pergerakan mereka, tapi tetap tidak mungkin memaksa mereka mundur. Ketiganya melepaskan kekuatan harta dharma mereka. Seolah-olah ada daya tarik tak berujung di atas Sufang, menggabungkan tiga harta dharma dan menyerang Sufang. Negara bagian Natal. Dalam sekejap, pagoda enam jalan Suanhuang terbang keluar dari kuali debu void dan masuk ke tubuh Sufang. Pintu pagoda enam jalan, yang penuh dengan kekuatan suci emas dan perak, tiba-tiba terbuka dengan momentum yang menakutkan. Kekuatan ilahi segera memasuki daging dan vital key-nya. Para ahli internal dan big goblin juga memasuki mode pertempuran. Mereka semua menyuntikkan kekuatan dharma dan key vital mereka ke dalam pagoda enam jalan Suanhuang. Pada saat ini, Sufang dengan jelas merasakan bahwa kekuatan vital key dan dharma dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya pertama-tama memasuki pagoda enam jalan Suanhuang, kemudian menyatu dan meledak melalui pagoda enam jalan Suanhuang. Kemudian, kemampuan ilahi memasuki darah, daging, dan vital key miliknya. Proses ini tidak hanya jelas, tetapi juga sangat cepat. Itu hampir selesai dalam satu tarikan napas. Mata Sufang membara. Dia melihat susunan kekuatan suci yang datang dari atas dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Mungkinkah karena aku melahap tubuh Daoyue Jingian? Jika bukan karena kultifasiku saat ini, aku tidak akan memiliki kendali yang begitu sempurna. Kekuatan tubuh Dao, kemampuan ilahi, dan berbagai bagian tubuh dapat mengubah semua jenis kemampuan. Ini terlalu kebetulan. Yan Shenzhen, kamu membunuh Yue Jingian dan membantuku. Sekarang aku akan menggunakan kekuatan suci yang lebih maju dan magis. Apa menurutmu aku, Sufang, adalah seekor semut. Hef, siapa di dunia ini yang bisa menghentikanku? Tangan besar itu membuat lintasan berdesis yang aneh. Setelah lintasan ini, pedang iblis Ki yang mengejutkan muncul di tangan kanan Sufang. Itu seperti ular iblis yang bersembunyi di dalam energi pedang iblis. Ini adalah senjata suci dari iblis kuno Bae San, pedang iblis pengejar jiwa. Awalnya diberikan kepada lima orang aneh Dao hantu untuk diolah, tetapi siapa sangka Sufang akan mampu memadatkan pedang iblis pengejar jiwa, artefak Dao kelas atas. Retakan. Sebelum formasi mantra pertahanan terbentuk sepenuhnya, ketiga ahli itu terus menekannya. Pada saat yang sama, mereka melepaskan kekuatan benda magis untuk menyerang racun darah, mencegah Sufang melarikan diri sebelum pembentukan mantra-nya selesai. Tiba-tiba, saat Sufang menggenggam pedangnya dengan erat, energi pedang yang cepat dan ganas, seperti elang yang membumbung tinggi di langit, menebas ujung bawah dari tiga formasi besar. Tanpa menunggu Sufang dan ketiga masternya bersiap, momentum pedang demoniki secara berlebihan memotong formasi menjadi dua lapisan, seperti dua dinding yang runtuh dengan sendirinya. Heh, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus menggunakan metode yang lebih kuat lagi. Seperti sambaran petir, dia melarikan diri dari formasi mantra yang rusak. Sesampainya di depan demoniki yang berada di kehampaan, Sufang berbalik dan melihat ketiga ahli yang tertegun itu. Tangan besarnya memiliki rasa tantangan, jangan menjadi orang yang membunuhmu pada akhirnya. Pedang mengalir debu merah. Sepuluh ribu palem ki berat. Awan menelan langit bangga. Ketiga ahli itu tidak bisa mentolerir Sufang yang begitu merajalela. Selain itu, mereka mengikuti dunia abadi hukum surgawi yang bermartabat, jadi mereka harus melaksanakan perintah untuk membunuh Sufang. Racun darah juga ditekan. Mereka bertiga melangkah keluar dengan kekuatan guntur, berjalan di kehampaan, dan melepaskan kemampuan ilahi yang luas bersama-sama, seperti tiga binatang raksasa yang memakan Sufang sebagai makanan. Asap serigalan raka darah. Dengan jentikan tangan kirinya, kemampuan Sufang untuk menyerap esensi langit dan bumi serta meminjam kekuatan bintang juga telah ditingkatkan sampai batas tertentu. Dalam sekejap, dengan kendali kemauan dan kekuatan ilahi, asap berwarna darah keluar dari jarinya dan berbenturan dengan kemampuan ilahi dari ketiga ahli tersebut. Suara mendesing. Di satu sisi asap beracun, seorang ahli melompat keluar seperti binatang buas. Memegang pedang terbang kelas atas, dia menebas ke arah Sufang. Bang! Sufang tidak menghindar atau mundur. Saat ini, dia bukanlah Sufang, melainkan Ghostface Raksasa. Apalagi dia punya banyak dukungan rahasia. Siapa yang dia takuti? Pedang Ki dari pedang iblis pengejar jiwa di tangannya dengan cepat menebas langit dan berbenturan dengan pedang terbang lawan. Percikan api meledak dari pedang terbang, dan pedang demoniki juga terpengaruh sampai batas tertentu. Rasanya pedang Ki akan menghilang seperti asap. Namun kemudian mata Sufang membelalak. Pedang demoniki tidak hanya mengungkapkan jumlah demoniki yang mencengangkan, tapi pedang itu juga menyemburkan asap serigalan raka darah saat dia bergetar. Mendesis. Tampaknya pedang Sufang berada di atas kekuatan lawan. Pedang itu mengguncang udara, dan orang itu terpaksa mundur selangkah. Asap serigalan raka darah disemburkan lagi. Orang tersebut tidak dapat mengelak tepat waktu dan tidak dapat mengontrol kekuatan getarannya. Tubuhnya tiba-tiba ditutupi oleh asap serigalan raka darah. Untuk sesaat, orang itu menjerit kesakitan, dan jubah taunya terus-menerus terkorosi. Desis. Desis. Dua ahli lainnya juga telah tiba. Salah satu dari mereka menggunakan pedang terbang, dan yang lainnya mengaktifkan pisau terbang perak sepanjang satu kaki. Pedang terbang. Pisau terbang. Begitu mereka keluar, kedua harta karun iblis itu lepas dari tangan mereka. Di bawah kendali dua tuan, dua bilah tajam itu tiba-tiba muncul di depan Sufang, menusuk leher dan jantungnya. Dalam sekejap, pedang demoniki berubah menjadi pertahanan, terbentuk di sekitar Sufang. Tepuk. Tepuk. Kedua harta karun iblis menyerang pertahanan dengan ganas, dan momentumnya begitu kuat sehingga pertahanannya hampir hancur. Tapi mata Sufang terus bersinar, dan kedua harta karun iblis itu tidak merusak pertahanannya. Kekuatan tak kasat mata menekan dua harta karun iblis. Memang ada kekuatan yang tidak terlihat. Sufang memanfaatkan keuntungannya karena tidak dibelenggu. Sebagai gantinya, dia menggunakan belenggu ki iblis di sekelilingnya untuk menghadapi momentum serangan dua harta karun iblis. Jadi dia dengan cerdik menggunakan pertahanannya untuk memblokir serangan kedua harta karun iblis. Namun menggunakan pertahanannya untuk melawan harta karun iblis secara langsung, kekuatan semacam ini masih membuat Sufang merasakan tekanan dan momentum yang menakjubkan. Asap serigalan raka darah, racun darah. Tubuhnya berkelebat, menghindari dua harta karun iblis, dan kemudian tangannya terulur pada saat yang bersamaan. Gelombang asap serigalan raka darah dan racun darah mengalir deras menuju ketiga tuan itu. Bang, gelombang. Saat Sufang dan ketiga masternya terkunci dalam pertempuran sengit, kemampuan pemenuhan hebat yang luar biasa membuat Sufang tiba-tiba mendengar gerakan dari belakangnya. Berbalik, matanya terfokus, dan dia terkejut. Pedang demoniki di tangannya menebas di udara. Bang. Demoniki di depannya menikam pedangki. Di balik pedangki ini terdapat pedang terbang, yang juga melepaskan ketajaman dan keganasan artefak Dao bermutu tinggi. Itu bisa saja melukai serius dan membunuh Sufang secara diam-diam, tetapi dia memiliki kemampuan pemenuhan yang hebat. Dia muncul tepat waktu dan memblokir serangan lawan dengan pedangnya. Setelah tabrakan, ki iblis dan ki iblis di sekitar Sufang dan pedangki tersebar. Seorang pria muncul di depan mereka. Jubahnya memiliki aura clear sky toe sun scrolls door. Ketika demoniki benar-benar tersebar, senyum dingin dan malu Gu Hua Jun muncul. Gu Hua Jun. Itu kamu. Sufang melirik dengan acuh tak acuh. Gu Hua Jun perlahan maju beberapa langkah. Pedang terbang di tangannya tampak seperti terbuat dari batu giyok. Kenapa kamu tidak terkejut sama sekali? Saat aku melangkah ke tempat ini, aku merasakan auramu. Hari itu, aku merusak rencanamu. Begitu kamu dan aku bertemu, kamu akan memikirkan cara untuk menyingkirkanku. Kamu adalah murid jenius dari sekte ortodoks. Jika ini jika masalahnya menyebar, bagaimana kamu bisa bertahan di pintu seribu gulungan langit jernih di masa depan? Alasan yang terpikir olehmu adalah alasan kenapa aku ingin membunuhmu. Kali ini, aku tidak akan seberuntung terakhir kali. Ini adalah wilayah empat kekuatan besar. Aku bisa membunuhmu seperti membunuh seekor semut. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, akan ada orang lain yang tidak akan membiarkanmu pergi. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Sufang sangat jelas bahwa kali ini, Yan Shenzhen, Gu Hua Jun, Long Sao Jun, dan para ahli jalan iblis tidak akan melepaskannya. Kita semua ingin membunuh penggarap korup ini. Kita bisa bekerja sama untuk menghadapinya. Gu Hua Jun sebenarnya menangkupkan tinjunya ke arah ketiga ahli itu. Baiklah, kamu adalah pakar pintu seribu gulungan langit jernih, jadi tentu saja kami memercayaimu. Mereka bertiga setuju pada saat bersamaan. Kalian benar-benar sarang ular dan tikus. Tak satupun dari kalian adalah orang baik. Sufang menggelengkan kepalanya. Melihat mereka berempat, dia hanya bisa waspada. Tidak mungkin dia bisa membunuh mereka. Haha, metode apapun yang bisa membunuh orang adalah metode yang bagus. Saudaraku, pergilah. Ketiga ahli itu terus mengikuti Long Sao Jun. Di sisi lain, Sufang hanya bisa mengelak. Gu Hua Jun tampaknya menyadari bahwa dia memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Ketika Sufang menghindar, dia mengaktifkan pedang terbangnya dan menebasnya. Pedang ini juga mengandung maksud pedang dari banyak teknik budidaya yang berbeda. Pedang orang lain hanya berisi satu jenis maksud pedang. Namun pedang Gu Hua Jun mengandung lebih dari 10 jenis maksud pedang yang berbeda. Ini adalah kekuatan luar biasa dari Clear Sky Towsan Scrolls Door. Begitu saja, Sufang mengayunkan pedangnya, dan pedang kiri tangannya berbenturan lagi. Lebih dari selusin pedang will membentuk aura yang mengesankan, dan menyerangnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Desir-desir. Tiga ahli di belakangnya dengan cepat memanfaatkan kesempatan ini untuk menjebak Sufang. Bahkan jika kamu ingin mati, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Sufang tiba-tiba mencibir. Entah kenapa, Gu Hua Jun, yang saat ini menekan Sufang, merasakan ancaman yang tak terlukiskan yang menyebabkan serangan berikutnya melambat setengah detak. Di sisi lain, ketiga ahli itu melompat ke udara untuk menyerang. Aura ilahi Sufang tiba-tiba mengembun di depannya. Dia mengulurkan tangannya, dan seberkas cahaya perak melesat ke arah mereka bertiga. Off. Pakar yang paling dekat dengannya awalnya tersenyum kejam. Dia ingin menekan Sufang. Tapi siapa sangka cahaya perak itu tidak akan dihancurkan oleh aura dewa harta sihirnya. Sebaliknya, ia tidak mampu menekannya saat melewatinya. Tubuhnya bergetar, dan lubang seukuran jari muncul di lehernya. Aura ilahi dari benda dao kelas atas menembus tubuh dan kepalanya. Kedua ahli di sampingnya buru-buru menghindar karena ketakutan. Belum lagi Gu Hua Jun yang sudah menghindar ke samping. Ketika dia melihat ahli itu terbunuh hanya dengan pikirannya, keringat dingin terus-menerus menetes ke wajahnya. Sosok ilusi Sufang dan Mao Qiang menunggu cahaya perak kembali. Tanpa menunggu mereka bereaksi, mereka sudah melompat ke dalam kabut jahat. Mengejar. Salah satu dari dua ahli itu baru saja muncul dan hendak mengejar mereka. Tapi ketika dia melihat ahli lainnya berdiri di sana tanpa bergerak, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan tergagap. Bisakah mereka mengejarnya? Lawan mereka telah membunuh rekannya dalam satu gerakan. Jika mereka mengejar mereka, kekuatan apa yang mereka miliki untuk melawan Sufang? Mereka baru saja mendekati kematian. Sial, tidak heran orang ini bisa melarikan diri dari Yan Sen Xin. Dia tidak melihat Gu Hua Jun maju selangkah. Dia gemetar, dan pikirannya dipenuhi dengan adegan ahli itu terbunuh seketika. Yan Sen Xin, kamu bahkan tidak bisa membunuhnya, namun kamu ingin aku membunuhnya. Kamu jelas ingin aku dan para penggarap jalan jahat saling membunuh. Dan kami tahu rahasiamu. Tidak peduli siapa di antara kami yang mati, kamu, aku akan mendapat keuntungan. Lalu kamu bisa menyingkirkan orang yang selamat, dan tak seorang pun akan tahu perbuatan tercelah apa yang kamu lakukan pada Suan Xin. Yan Sen Xin, jika aku, Gu Hua Jun, ingin membunuh seseorang, aku akan membunuhmu. Mereka tidak datang. Seperti yang kuduga, mereka tidak datang. Orang-orang ini seperti rumput yang tertiup angin. Mereka lari kemanapun angin bertiup. Aku tahu jika aku menggunakan pedang penusuk abadi untuk membunuh salah satu dari mereka, mereka akan menyerah untuk mengejarku. Dikabut iblis yang jauh. Su Fang melambat. Dia berbalik dan menggunakan kesempurnaannya yang luar biasa untuk melihat. Gu Hua Jun dan kedua ahli itu berpisah dengan cara yang buruk. 1148 Aku tidak bisa mendekat. Para ahli itu ingin membunuhku, dan mereka semua ahli. Sebaiknya aku tidak terlibat. Aku akan menemukan jalan rahasia dari peta dan memasuki tempat latihan kaisar terlebih dahulu. Karena mereka tidak akan membunuhnya, Su Fang mulai memikirkan cara. Dia menatap tempat pembantaian di depannya. Huang Fu Fei, Peri Suan Xin, Li Tianqi, Long Sao Jun, Yan Sen Xin, ahli dunia iblis, dan banyak ahli lainnya. Kamu bisa membunuh mereka semua secara perlahan. Semuanya akan menjadi milikku, Su Fang. Dalam sekejap, dia menemukan lokasi jalan rahasia dari peta di benaknya. Melihat ke kanan, di dekat patung kaisar iblis mata air kuning, terdapat bebatuan dingin, serta beberapa pilar iblis, altar, dan patung pengorbanan. Dan jalan rahasianya ada jauh di dalam sana. Menyembunyikan auranya dan mengendalikan ki iblisnya, dia mengeluarkan asap serigalan raka darah. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi awan iblis ki saat dia bergerak maju. Di tengah istana bawah tanah, para ahli masih bertarung. Su Fang meminta Immortal Hasegu terus memperhatikan pergerakan empat kekuatan utama. Dia juga melihat lagi ke arah Peri Suan Sin. Untungnya, dia cukup kuat untuk melawan ahli iblis Dao. Ada juga ahli dari Clear Skis Towsan Scrolls Gate yang membantunya. Dengan begitu banyak ahli di sekitarnya, aku yakin betapapun kejamnya Yan Sen Sin, dia tidak akan melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, dia fokus pada Huang Fu Fei. Keindahan nomor satu dari konstelasi sembilan langit dan murid nomor satu Huoyan Sin Rikyo adalah pasangan yang sempurna. Sepuluh nafas kemudian, dia sampai di sejumlah besar pilar iblis dan patung pengorbanan. Terbang lebih dalam, ia melihat bahwa barang-barang kurban tersebut hanyalah hiasan dan bukan harta karun. Mereka diukir dari batu, dan tidak ada yang istimewa darinya. Tidak ada netter guard di sini, dan patung-patung itu tidak bernyawa. Ini platform iblis. Su Fang tiba-tiba menemukan batu hitam besar di antara pilar iblis. Dia merasa hendak menempatkan sesuatu. Ketika sampai di puncak batu, ada sedikit cekungan di tengahnya, seperti dasar cekungan. Jalan rahasia. Bukankah itu hanya batu biasa? Melihat sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, Su Fang segera mengaktifkan segel. Berdengung. Tiba-tiba dua sosok, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Salah satunya adalah iblis kuno baisan, yang lainnya adalah Yin Kian Liu. Ini adalah keinginan yang mereka tinggalkan di benak Su Fang. Setelah dua pelindung dharma muncul, keinginan mereka terus bersila, seolah-olah mereka terhubung dengan batu iblis. Oleh karena itu, ketika mereka berdua sampai di tengah batu iblis, mereka tidak melakukan apapun. Mereka hanya melepaskan beberapa ki iblis, dan ketika keinginan mereka mengungkapkan beberapa cahaya iblis, pusat batu iblis juga mengungkapkan cahaya iblis, tetapi cahaya iblis ini adalah cahaya berwarna merah darah. Lampu merah darah kemudian secara bertahap menjadi mata darah. Mata ini adalah pintu masuk kaisar ke makam kaisar. Anak muda, kita berdua telah menyelesaikan misi kita. Sekarang, gunakan laut darah mata air kuning untuk memenuhi keinginan kaisar agung. Setelah Anda mendapatkan warisan kaisar agung, jalan apapun yang Anda ambil selanjutnya akan menjadi urusan Anda sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kami atau kaisar agung. Kami berharap Anda dapat menemukan jawabannya. Kehendak kami akan menemani Anda selamanya. Kami harap kami dapat mengikuti Anda ke sisi lain dari kultivasi. Chi Kesadaran iblis kuno Baisan dan Yin Qian Liu mengeluarkan suara samar. Sebelum Su Fang bisa bereaksi, mereka terbakar menjadi cahaya iblis dan menatap mata Su Fang lagi. Senior, saya, Su Fang, yakin bahwa saya dapat mencapai ketinggian yang selalu Anda impikan. Saat ini, dia segera membentuk segel dan tubuhnya tiba-tiba meledak. Tubuhnya berubah menjadi genangan darah dan perlahan memasuki mata darah. Saat dia memasuki mata darah, rasanya mirip dengan saat dia memasuki dua tempat pelatihan iblis kuno. Namun, mata darah ini memberi Su Fang perasaan mendalam yang mutlak. Ketika dia benar-benar memasuki mata darahnya, batu iblis kembali normal. Su Fang melayang di lorong berwarna darah. Dia mulai mengendalikan laut darah musim semi kuning dan terbang menuju akhir. Setelah beberapa saat, dia menemukan jalan keluar. Ketika dia muncul di pintu keluar, dia sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Mengapa? Di depannya ada patung manusia dan monster yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya ada 10 ribu orang. Mereka tinggi dan agung. Mereka berbaris rapi dan memandang ke arah makam besar. Ada pun tempat ini. Selain patung, tidak ada harta karun lainnya. Ini berbeda dari apa yang Su Fang bayangkan. Tempat ini seharusnya sama dengan dua tempat pelatihan iblis kuno. Harus ada harta karun di mana-mana. Jika patung-patung ini adalah nether guard. Su Fang dengan dingin mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan melepaskan akal sehatnya. Sekarang dia tahu bahwa semakin dia memikirkan sesuatu, semakin dia takut hal itu akan menjadi kenyataan. Setelah dia melepaskan akal sehatnya, dia menemukan bahwa patung-patung ini memang nether guard. Semuanya mengandung sejumlah kehidupan dan aura. Mereka bahkan lebih kuat dari para nether guard di luar. Dengan pasukan nether guard sebanyak itu, siapa yang berani menjarah makam penguasa? Anak muda, ayo, ayo. Tiba-tiba, saat Su Fang sedang memikirkan cara untuk tidak membuat khawatir para nether guard, suara seraks orang lelaki tua terdengar dari dalam kubur. Siapa ini? Itu membuat Su Fang ketakutan. Mungkinkah ada orang yang hidup di sini? Suara itu memang nyata. Namun, pihak lain tidak menjawabnya. Karena pihak lain sudah mengatakannya, dan tidak ada jalan keluar lain, Su Fang mengumpulkan keberaniannya dan berjalan melewati pasukan nether guard selangkah demi selangkah. Seperti yang diharapkan, tidak ada satupun nether guard yang terbangun. Mereka benar-benar diam. Su Fang menghela nafas lega. Dia mempercepat langkahnya dan berjalan menuju makam. Ketika dia sampai di makam, dia menaiki tangga. Di tengah makam ada peti mati batu berwarna darah sepanjang 30 meter. Dia sudah tak sabar untuk melihatnya, tapi sekarang dia diliputi ketakutan dan kegelisahan. Itu karena dia merasakan aura kehidupan dari peti batu tersebut. Kegelisahannya tiba-tiba berubah menjadi keterkejutan. Dia berteriak tak percaya, tidak mungkin, tidak mungkin. Kaisar Iblis Mata Air Kuning masih hidup. Jangan takut. Jika dia benar-benar masih hidup, dia tidak akan bersembunyi di sini. Saat ini, Lau sepertinya memperhatikan setiap tindakan Su Fang. Dengan Lau, Su Fang memaksa dirinya untuk tenang dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ketika dia tiba di depan peti mati batu, dia melihat bahwa peti itu dikelilingi oleh segel Iblis, rune Iblis, dan totem penyegel misterius. Di tengah-tengah totem itu ada orang berdarah yang duduk dalam posisi lotus. Orang berdarah tidak memiliki fitur wajah apapun. Sepertinya para nether guard di luar. Tapi orang berdarah itu bukanlah seorang nether guard. Aura kehidupan yang dirasakan Su Fang berasal dari orang berdarah. Selain itu, aura itu mengandungki darah yang sama dengan laut darah mata air kuning. Itu cukup untuk membuktikan bahwa orang berdarah ini adalah mantan kaisar Iblis mata air kuning. Pria berdarah itu tidak memiliki fitur wajah, tetapi dia berbicara dengan suara serak dan kuno. Anak muda, aku telah menunggumu begitu lama. Karena kamu di sini, kamu adalah penerusku. Aku tidak peduli apa jenisnya. Anda adalah seorang kultifator atau orang seperti apa Anda. Mulai sekarang, Anda adalah penerus saya. Kamu benar-benar kaisar Iblis mata air kuning senior. Su Fang hampir bersujud di tanah. Apa yang Anda lihat adalah roh darah abadi yang saya sempurnakan. Ketika saya dibunuh oleh hukuman surgawi, saya beruntung telah memisahkan sebagian dari kesadaran saya dan menyembunyikannya di dalam harta karun. Begitulah cara saya bisa melarikan diri dari surga. Hukuman dan menyatu dengan roh darah. Itulah bagaimana aku berhasil bertahan sampai sekarang. Kamu benar-benar kaisar Iblis senior. Dia sebenarnya sedang berbicara dengan raksasa tertinggi dari beberapa tahun yang lalu. Dia masih makhluk hidup. Saya tidak ingin orang-orang memanggil saya kaisar Iblis. Saya seorang kaisar, tetapi saya tidak ingin dikaitkan dengan jalan Iblis. Saat itu, penguasa ras Iblis mengirimi saya pesan, memberitahu saya untuk pergi ke dunia Iblis, melahap darah suci ras Iblis, dan menjadi bagian dari ras Iblis. Kamu bisa memanggilku kaisar Iblis Agung. Suara roh darah itu masih serak, waktunya tidak cukup. Aku sudah menunggu kedatanganmu selama bertahun-tahun. Di luar makam, tampaknya ada empat kekuatan besar yang mengumpulkan kekuatan mereka. Tak lama lagi, mereka akan dengan paksa menerobos masuk ke dalam rumahku. Tempat latihan Sejak para penggarap memasuki makam, kekuatan seluruh makam sebenarnya melemah. Itu sebabnya seluruh makam menghilang. Junior Sufang menyapa senior Yellow Springs. Sufang melangkah maju dan membungkuk pada kaisar Iblis mata air kuning roh darah. Sufang, aku telah memperhatikanmu sejak kamu datang ke alam luar tempat makam itu berada. Kamu punya banyak trik di lengan bajumu, serta fisik sempurna yang masih lazim di zamanku. Kamu membunuh musuh yang puluhan kali lebih kuat dari Anda sebagai dewa surgawi. Ini sama dengan apa yang saya lakukan saat itu. Anda memiliki bayangan saya saat itu, tetapi saya gagal dan jatuh di jalur kultivasi. Pada akhirnya, saya bersembunyi di sini untuk menghindari hukuman surgawi. Kaisar Iblis mata air kuning sangat tenang, tanpa sedikitpun kengganan atau kelelahan, saya yakin kedua penjaga telah memberi tahu Anda tentang masa lalu saya. Yang ingin saya katakan adalah tentang teknik kultivasi dan pemahaman saya tentang reinkarnasi. Dengarkan baik-baik. Oke, Su Fang menganggup dengan wajah serius. Ketika saya menjadi seorang jenius di dunia luar, saya secara tidak sengaja memperoleh harta sihir kuno yang disebut pedang reinkarnasi. Setelah saya menyatu dengan pedang abadi ini, saya menamakannya pedang reinkarnasi mata air kuning. Saya tidak berhasil mengetahui asal-usulnya. Pedang ini, aku juga tidak menemukan petunjuk apapun bahkan setelah melihat-lihat buku-buku kuno. Kurasa itu adalah harta ajaib tiada taraf yang diciptakan oleh ahli tertentu di era tertentu di peradaban tertentu. Pedang reinkarnasi mata air kuning memiliki teknik dao tertinggi yang disebut reinkarnasi dao besar. Ini terutama maksud pedang, tetapi esensinya adalah dao besar. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, saya memahami teknik reinkarnasi mata air kuning dalam proses menggunakan pedang kuning pedang reinkarnasi mata air untuk mengukir jalan bagi diriku sendiri. Aku ingin hidup selamanya dan menjadi musuh langit dan bumi. Mengapa segala sesuatu di dunia tidak bisa mengendalikan takdirnya sendiri? Laut darah mata air kuning adalah metode kultivasi tiada taraf yang saya pahami melalui kultivasi tubuh ketika saya berada di dunia kecil. Ini adalah metode kultivasi fisik. Ketika saya memahami teknik reinkarnasi mata air kuning, saya ingin menggunakan semua yang telah saya kuasai untuk menciptakan reinkarnasi yang nyata, keabadian yang nyata. Kemudian, dengan laut darah mata air kuning sebagai asal usulnya dan teknik reinkarnasi mata air kuning sebagai kekuatan ilahi, saya menciptakan dunia abadi mata air kuning dan menciptakan Dharma reinkarnasi di dalamnya. Saya menggunakan kekuatan ilahi reinkarnasi untuk menutupi seluruh dunia abadi sehingga semua aura, materi, dan kehidupan di dunia abadi dapat berlipat ganda tanpa henti dalam kekuatan ilahi reinkarnasi saya. Kemudian, dengan laut darah mata air kuning sebagai asalnya, saya menciptakan roh darah abadi, yaitu roh darah yang Anda lihat sekarang. Kemudian, dengan kekuatan ilahi reinkarnasi, saya menggunakan kekuatan ilahi reinkarnasi untuk membelenggu dan mengendalikan jiwa dan sisa pikiran para praktisi yang telah meninggal atau jatuh. Saya menuangkan kekuatan reinkarnasi ke dalam tubuh roh darah abadi, dan hasilnya adalah kelahiran sempurna dari roh darah abadi yang sadar. Roh darah dipahami dari laut darah mata air kuning. Ia memiliki kekuatan hidup yang kuat, tetapi tidak memiliki jiwa. Saya membiarkan jiwa orang mati mengambil alih roh darah abadi, dan kemudian melalui budidaya mereka sendiri, roh darah abadi yang tak berwajah perlahan-lahan akan berubah menjadi wujud manusia. Ketika Anda mendengar ini, Anda berpikir bahwa saya telah menguasai rahasia hidup dan mati, dan dapat membiarkan orang mati berinkarnasi di dunia abadi mata air kuning tanpa batas. Pada saat itu, saya juga berpikir bahwa saya telah melakukannya. Namun, kemudian, manusia yang dibangkitkan oleh roh darah abadi ini tidak mematuhi daus surgawi karena mereka dibangkitkan di dunia abadi mata air kuning. Ketika mereka menyerapki spiritual alami di luar dunia abadi mata air kuning, itu setara dengan menyerap aura daus surgawi. Dengan demikian, para praktisi yang dibangkitkan ini tidak dapat mengendalikan tubuh mereka, dan kesadaran mereka secara bertahap memasuki daus iblis. Pembunuhan dan nafsu mulai menyebar ke seluruh dunia abadi mata air kuning. Ketika kaisar roh darah Neterward mengatakan ini, dia tiba-tiba merasa sedikit kesepian. Siapapun akan merasakan hal yang sama jika berada di posisinya. Membangun dunia abadi, memahami reinkarnasi, dan membiarkan orang lain dibangkitkan tanpa batas. Ini sukses. 1149 Kata-kata kaisar agung musim semi kuning dipenuhi dengan kenangan mendalam. Namun, bagi Sufang, semua yang didengarnya terlalu tidak nyata. Di dunia ini, ada makhluk abadi yang bisa mengendalikan hidup dan mati orang lain. Dan bukan hanya satu orang, tapi seluruh dunia abadi. Apakah ini manusia? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah dewa. Setelah makhluk hidup di dunia abadi musim semi kuning menyerap aura alami daus surgawi, mereka perlahan-lahan akan kehilangan jiwa mereka dan menjadi gila. Pada saat itu, saya secara bertahap merasa bahwa samsara hidup dan mati saya belum matang. Saya juga sangat ingin memecahkan dan menguasai kekuatan hidup dan mati. Akibatnya, dunia abadi musim semi kuning menarik kehendak daus surgawi. Pada saat itu, saya juga menemui jalan buntu dan kemacetan karena penelitian saya tentang metode samsara. Tetapi secara samar-samar, saya merasa bahwa waktu saya akan tiba. Bukan karena saya tidak punya waktu untuk melampaui kesengsaraan dan menerobos ke tingkat lain, tetapi ada semacam daus surgawi yang ingin menghancurkan kuning dunia abadi musim semi. Itu membuatku menderita akibat mengaktifkan teknik terlarang. Di saat-saat terakhir, aku banyak berpikir. Laut darah musim semi kuning dan teknik reinkarnasi musim semi kuning milikku hanya dangkal. Aku terlalu cemas dan memutarbalikan dunia abadi untuk melawan daus surgawi. Pada akhirnya, banyak orang tak bersalah meninggal secara tragis bersamaku. Ini juga pertama kalinya dalam hidupku aku mengetahui kengerian daus surgawi. Pada saat itu, kekuatan hukuman surgawi menghancurkan kekuatan ilahi samsaraku hanya dengan satu pukulan. Itu juga menghancurkan tubuh dauku dan membakar jiwaku, membuatku tidak mungkin ada di dunia dengan daus surgawi. Aku terjatuh. Untungnya, aku memisahkan sedikit kesadaranku sebelumnya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menceritakan semua ini padamu. Kaisar besar musim semi kuning terus mengatakan ini, seolah dia sedang memperhatikan Su Fang untuk melihat reaksinya. Mata Su Fang berbinar, Senior, maksudmu hidup tidak akan pernah bertentangan dengan kehendak daus surgawi? Pada saat yang sama, ketika kamu memperingatkanku, kamu juga berharap seseorang dapat menumbangkan segalanya dan menyelesaikan metode samsara kamu. Kalau begitu, apakah kamu takut? Apakah kamu takut melihat akhir hidupku? Saya takut. Saya pikir semua orang takut mati. Tapi Junior datang dari dunia kecil ke dunia besar dan mengalami terlalu banyak situasi hidup dan mati. Tiba-tiba saya memahami sebuah kebenaran. Ketakutan juga kematian. Mengapa saya tidak bisa bertaruh? Mungkin akan ada harapan. Sepertinya orang yang bisa mendapatkan pengakuan dari dua penjaga agung memang orang yang kutunggu-tunggu. Su Fang, aku baru saja memahami ambang batas seni reinkarnasi. Tapi kamu beruntung bisa berdiri di ambang seni reinkarnasi. Kamu bisa melihat lebih jauh. Sekarang setelah aku terjatuh, semua pertikaian masa lalu hilang. Aku tidak bisa melihat apa yang akan terjadi pada seni reinkarnasi dan laut darah musim semi kuning menjadi di tubuhmu. Tapi aku yakin kamu bisa melampaui kami, orang dahulu. Sang Whis tiba-tiba memberi isyarat kepada Han Suo dan berkata, Kemarilah. Kaisar ini akan segera mati dan inilah saatnya bagiku untuk mengakhiri segalanya. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Pada akhirnya, aku akan mewariskan semua yang kumiliki dalam hidupku kepadamu. Su Fang bingung. Senior, karena kamu menggunakan yang imortal untuk memiliki Sang Whis abadi ini, maka menurut apa yang kamu katakan, kamu tidak akan mati. Bahkan jika Sang Whis ini tidak bisa, Junior dapat membuat Sang Whis lain di masa depan untuk memungkinkan Senior untuk terus hidup. Ketika Junior benar-benar kuat, aku bahkan bisa bereinkarnasi sebagai Senior. Tidak, kamu tidak memiliki kemampuan itu. Bahkan kekuatan dunia abadi pun tidak memiliki kemampuan itu. Itu karena kesadaranku tidak lagi dikendalikan oleh Tao Surgawi. Begitu aku meninggalkan makam ini dan menghirup energi spiritual alami, atau bahkan melihat matahari, aku akan segera menghilang. Itu hanya alasan kedua. Ada alasan lain. Karena aku yang kalah, aku harus memiliki konsekuensi dari kegagalanku. Jika aku tidak memiliki sedikit keberanian, maka aku-aku bukan kaisar besar mata air kuning. Senior, tidak perlu mengatakan itu. Sangwis kaisar agung musim semi kuning tiba-tiba meletus dengan kekuatan ilahi. Itu menyapu Sufang ke udara. Sangwis juga mulai membentuk segel tangan. Kidarah dan kekuatan ilahi mulai keluar dari tubuhnya dan memasuki tubuh Sufang. Kidarah dengan paksa memasuki tubuh Sufang, terlepas dari apakah dia mau atau tidak. Kaisar agung musim semi kuning berkata dengan lemah. Tubuh roh darahnya sudah mulai pecah menjadi beberapa bagian dan beberapa abunya terkelupas. Tubuh roh darah mengandung darah kaisar ini, yang dapat membantu laut darah musim semi kuning Anda naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, kaisar ini tidak akan sepenuhnya membantu Anda dalam mengolah laut darah musim semi kuning karena laut darah musim semi kuning kaisar ini tidak sempurna. Sekali itu dipaksakan kepadamu, itu akan sangat membatasi masa depanmu. Karena kamu telah memperoleh teknik reinkarnasi musim semi kuning, sekarang aku akan menempatkan pedang reinkarnasi musim semi kuning dan cincin penyimpanan ke dalam tubuhmu. Semua harta kaisar ini ada di sana. Harta yang kaisar tinggalkan untukmu dan beberapa pemikiranku selama bertahun-tahun adalah milikmu. Senior, kamu adalah pilihan surga di generasi ini. Tidak dapat mengendalikan tubuhnya, Sufang tidak menyangka kesadaran kaisar besar musim semi kuning begitu kuat sehingga dapat dengan mudah mengendalikannya. Kaisar Agung ini tidak layak disebut sebagai pilihan surga, namun dapat dianggap memiliki beberapa prestasi. Namun, saya percaya bahwa pencapaian Anda akan lebih besar lagi. Awalnya, kaisar agung ini dapat menanamkan kesadaran saya dalam pikiran Anda seperti kedua pelindung itu, tapi melakukan itu hanya akan merugikanmu. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu di saat-saat terakhir. Sanguis hanya tersisa dengan bayangan. Aura kehidupan dan kekuatannya sepertinya telah lenyap. Namun, suara kaisar besar musim semi kuning masih terdengar jelas, itu hukuman surgawi. Saat itu, hukuman surgawi yang menyerang saya berubah menjadi raksasa yang menyebut dirinya Senza Tianjun. Anda harus berhati-hati terhadap orang ini. Siapakah Senza Tianjun mengontrol hukuman surgawi? Bukankah itu berarti dia mengendalikan Dao Surgawi? Dia tidak akan mentolerir kemunculan kultifator lain yang menentang Dao Surgawi di masa depan. Oleh karena itu, di kedalaman Dao Surgawi, akan ada sepasang mata yang menatap Aura Kaisar Agung ini, yaitu Anda. Oleh karena itu, di masa depan, Anda harus menempuh jalur kultifasi Anda sendiri. Jangan ikuti jalan lamaku. Cobalah yang terbaik untuk menarik perhatian Dao Surgawi sebelum Anda mencapai kesuksesan besar. Pada saat itu, Dao Surgawi akan dapat melihat bahwa Anda memiliki Aura Kaisar Agung di tubuh Anda. Ia akan mengejarmu sampai ke ujung bumi dan membunuhmu. Junior ini akan mengingatnya. Mendengar ini, Su Fang bergidik. Kiamat, penerusku. Suara mendesing. Segel darah terakhir yang duduk bersila menghilang bersamaan dengan suara Kaisar Agung musim semi kuning. Kemudian, seluruh segelnya runtuh seperti bubuk berwarna darah. Ledakan. Baru saja menerima warisan, Su Fang hendak melihat Kaisar Agung lagi. Tiba-tiba, kekuatan besar yang sepertinya mampu menghancurkan langit dan bumi datang dari luar istana bawah tanah. Kemudian, serangkaian suara gemuruh terdengar. Tepat di depan istana bawah tanah, cahaya besar benar-benar membuka lubang besar dari pintu masuk hingga ke atas. Su Fang terguncang hingga tujuh lubangnya mengeluarkan darah. Ketika dia melihat ke pintu masuk, dia melihat kedalamannya hampir sepuluh mil di dalam Suan Guang. Di kedalaman Suan Guang, terdapat aura empat kekuatan besar, konstelasi sembilan surga, sekte meditasi Brahma, gerbang gulir segudang langit jernih, dan huoyan sinri kyo. Dan di kedalaman Suan Guang, Su Fang samar-samar bisa melihat seorang lelaki tua, sekitar seratus orang, memadatkan kekuatan suci mereka untuk mengendalikan Suan Guang. Tuan, apakah Anda mendengar saya, Tuan? Saat empat kekuatan besar masuk ke Mausolem, suara roh primordial abadi canggu datang dari luar pintu masuk. Empat kekuatan besar sedang menyerang Mausolem, Su Fang segera berbicara kepadanya. Tuan, kemana Anda pergi? Saya sudah mencoba menghubungi Anda, tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat yang lalu, saya menerima pesan dari Eselon Atas, mengatakan bahwa saya jauh dari Mausolem Pusat. Seharusnya jadilah empat sekte besar yang bergabung untuk menyerang Mausolem. Saya tidak menyangka akan secepat itu. Saya mengalami kecelakaan kecil. Untungnya, saya baik-baik saja. Jaga dirimu. Saya akan meninggalkan istana bawah tanah kapan saja. Su Fang segera menyegel roh primordialnya dan segera mundur, karena ada batu besar berjatuhan di depannya. Gemerisik, gemerisik. Saat ini, sejumlah besar pembudidaya bergegas keluar dari Mausolem yang telah dibelah di Suan Guang, semua ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan harta kaisar iblis musim semi kuning. Su Fang memandang Suan Guang di kedalaman pintu masuk. Sejumlah besar ahli dari empat kekuatan besar bergegas dari luar angkasa yang luas beberapa mil jauhnya dari Mausolem. Begitu empat kekuatan besar masuk, akan sulit bagi siapapun untuk memperoleh manfaat apapun. Itu. Seseorang benar-benar mengalahkan kita. Tidak. Orang itu pasti sudah lama memperoleh kekuatan kaisar iblis musim semi kuning, dan kemudian diam-diam menyelinap ke Mausolem untuk mendapatkan harta karun itu. Harta karunnya ada pada orang itu. Di langit di atas bebatuan yang berjatuhan. Puluhan, ratusan ahli bergegas keluar dari istana bawah tanah di luar Mausolem. Ketika mereka melihat Su Fang melayang di atas peti mati batu, mereka tidak hanya terkejut, tetapi juga tidak mau menyerah dan ingin membunuh. Jelas sekali, Su Fang telah tiba satu langkah lebih awal, dan semua harta karun ada di tangannya. Itu sebenarnya dia. Lebih banyak lagi Huoyan Shinri Kiyo yang bergegas dari belakang, dipimpin oleh Yan Sen Shin. Ketika dia melihat Su Fang yang bertopeng, dia tidak bisa menahan amarahnya. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Sekelompok ahli dari dunia iblis juga bergegas mendekat. Itu adalah pria tampan itu. Dia masih setampan sebelumnya, tidak seperti ahli lain dari dunia iblis yang telah berubah menjadi berpenampilan jelek. Ketika mereka melihat Su Fang, mereka semua ingin menggigitnya. Sampah yang tidak berguna, kamu tidak bisa membunuhnya, dan kamu membiarkannya. Sekelompok ahli lainnya bergegas mendekat. Itu adalah putra kaisar abadi dari dunia abadi Dao Surgawi, Long Sao Jun. Dia juga sangat kaget. Kemudian, Huang Lingyao juga datang ke samping dan langsung mengungkapkan niat membunuhnya. Itu dia. Sekelompok ahli lain dari Clear Skis Towsan Scrolls Gate muncul. Terbang di depan adalah peri nomor satu, peri Suansin. Dia mengikuti pandangan semua orang dan melihat Su Fang bertopeng melayang di atas makam. Dia juga merasa sulit untuk percaya. Setiap orang. Kedua sisi dipisahkan sekitar satu li. Di tengahnya ada bebatuan yang berjatuhan, serta gas beracun dan kabut iblis yang meningkat pesat. Su Fang memandangi kerumunan itu. Dalam kekaburan, dia bisa melihat banyak wajah yang dikenalnya. Harta karun kaisar iblis musim semi kuning adalah milikku, Gosves Raksasa. Tentu saja, aku hanya mendapat sebagian saja. Masih banyak lagi harta karun yang telah disegel dan diaktifkan oleh kaisar iblis musim semi kuning. Kaisar Agung, apakah Anda menginginkannya atau tidak? Itu masalah Anda. Saya hanya butuh sebagian. Arogan. Dalam sekejap, ratusan ahli dengan marah muncul di depan pintu masuk. Oh tidak, keempat vaksi menggunakan formasi untuk menutup bagian luar, dan mengirimkan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Cepat dan rebut harta karun itu. Di kedalaman pintu masuk, para ahli dari empat vaksi hanya berjarak sekitar satu li. Jika bukan karena pengaruh kabut iblis yang meningkat, mereka pasti sudah mencapai dasar. Ratusan ahli juga takut dengan kabut iblis yang tidak terkendali. Karena makam tersebut telah dihancurkan, segala sesuatu yang ada di dalamnya tidak lagi berada di bawah kendali makam tersebut. Tapi mereka masih tidak bisa menahannya. Para ahli itu mengaktifkan harta sihir mereka, melepaskan serangan dan pertahanan yang mengejutkan. Mereka mulai menghindari bebatuan yang berjatuhan, membubarkan kabut iblis, dan membunuh jalan masuk mereka. Jangan lupa berapa banyak penjaga yang menjaga makam kaisar agung yang telah dihidupkan kembali. Su Fang tidak khawatir. Dia sepertinya sangat yakin bahwa dia bisa meninggalkan tempat ini. Tatapannya tertuju pada netherguart di bawah. Karena makam telah dihancurkan dan para penggarap telah muncul, para netherguart ini sudah mulai bangkit kembali. Selanjutnya ada ular raksasa yang bangkit dan menyerang ahli di udara. Dalam sekejap mata, semakin banyak netherguart dan binatang iblis yang mulai menyerang. Wuling Goblin, ayo cari tempat untuk bersembunyi. Su Fang melepaskan suan guang, dan dia menghilang ke dalam tubuh Wuling Goblin. Wuling Goblin memasuki bagian belakang makam, mencari tempat untuk bersembunyi. Su Fang juga menggunakan life shrinking art di dalam tubuhnya. Dikombinasikan dengan kekuatan ilahi yang dikaitkan dengan bumi, dia membiarkan aura Wuling Goblin menyatu dengan esensi bumi di sekitarnya. Kemudian, dia sampai pada beberapa lukisan dan menyatukannya dengan dinding batu. 1150 Lukisan-lukisan di istana bawah tanah terlihat jelas dan hidup. Selain itu, Wuling Goblin juga memiliki kekuatan yang sangat abadi, dan kemampuan elemen tanahnya sangat mengagumkan. Itu menyatu dengan dinding batu membentuk tanda batu alam. Su Fang telah menjadi pengamat saat ini. Jauh di dalam lukisan, menyaksikan pembangkit tenaga listrik dunia iblis mengabaikan bahaya dan membunuh untuk merampok harta karun, Long Sao Jun, Yan Sen Xin, dan ahli kuat lainnya ingin memanfaatkan fakta bahwa empat kekuatan besar belum secara resmi menduduki tempat ini untuk dapatkan sesuatu dari harta Kaisar Agung. Su Fang berada dalam kondisi pemulihan setelah menelan ramuan dan menyerap di menki. Lukanya masih sangat serius. Dia ingin melihat warisan Kaisar Agung secepat mungkin. Saya dapat memanggil ruang transformasi wadah dan mengolah laut darah musim semi kuning di ruang transformasi wadah. Sekarang saya dapat menerobos alam abadi surgawi dan melangkah ke alam abadi yang mendalam kapan saja. Dia memikirkannya. Karena dia sedang menunggu dan tidak bisa keluar sekarang, bagaimana dia bisa keluar ketika pintu masuk makam dikendalikan oleh empat kekuatan besar. Setelah ruang transformasi wadah muncul, Su Fang secara alami tidak khawatir dengan tubuh Wuling Goblin yang melilitnya. Namun, dia juga meninggalkan yang imortal untuk mengamati dunia luar bersama Wuling Goblin. Begitu ada kesempatan, dia pasti akan pergi. Sekarang, itu setara dengan terjebak di makam Kaisar Agung. Dunia transformasi wadah. Para ahli yang sebelumnya ditindas semuanya menyerah di bawah penyiksaan Kaisar Vermilion. Semua orang pergi ke ruang botol Kaisar Agung musim semi kuning untuk bercocok tanam. Saat ini, dunia transformasi wadah kosong, hanya dengan sedikit harta ajaib. Susunannya terkondensasi, dan tubuhnya tiba-tiba runtuh, berubah menjadi laut darah mata air kuning. Saat ini, laut darah mata air kuning telah mencapai lebih dari 500 kaki. Sungguh menakjubkan, dua kali lebih besar dari sebelumnya. Ini adalah perubahan ketika Kaisar Besar musim semi kuning menuangkan kekuatannya ke dalam tubuh Su Fang. Tentu saja hal itu bukanlah sebuah berkah. Bagi Kaisar Agung, kekuatan roh darah tidak berarti apa-apa. Namun, bagi seorang kultifator alam abadi surgawi, itu adalah kekuatan yang menantang surga. Setiap artikel kekuatan Kaisar Agung adalah primer, esensi kehidupan, yang mengandung keinginan kuat reinkarnasi dan keabadian. Menyatu dengan tubuh Su Fang berarti keinginan itu juga menyatu dengan Su Fang. Namun, Su Fang juga harus berkultifasi untuk menyatu dengan mereka agar benar-benar memilikinya. Berkomunikasi dengan dewa yang di luar, dia tahu bawa di istana bawah tanah Kaisar Iblis, para penggarap masih tidak mau menyerah, tetapi sejumlah besar penjaga dunia bawah telah terbangun, akan sangat sulit bagi mereka untuk membunuh jalan masuk mereka. Mendesis Setelah Laut Darah Mata Air Kuning diaktifkan, ia langsung mendidih. Api kehidupan menyala secara alami. Saat ini, Su Fang sudah bisa merasakan banyak perubahan alami. Misalnya, mengendalikan Laut Darah Aceron semudah mengendalikan sejenis mistik. Terlebih lagi, dalam kondisi Laut Darah Aceron, indera kesempurnaannya yang luar biasa juga menakjubkan. Dia bisa langsung mengaktifkan tubuh sejati transformasi darah dan tubuh sejati terate hitam. Adapun mistik lainnya, dia akhirnya bisa mengendalikannya secara fleksibel. Dia merasa tubuh fisiknya telah berubah saat Kaisar Agung memasuki warisannya. Kemudian, menjadi lebih mudah untuk menyatu dengan kekuatan Kaisar Agung. Hampir tidak ada kebutuhan baginya untuk berkultivasi. Laut Darah Mata Air Kuning sudah dalam proses transformasi alami. Dalam proses kultivasi, Su Fang tidak dapat memahaminya. Mungkinkah Kaisar Agung diam-diam membantunya? Tapi suara lo datang dari dalam tubuhnya, saya pikir itu karena kamu melahap tubuh dao. Yui Jing Nian, tapi setelah aku menyatu dengan tubuh daonya, perubahannya tidak terlalu jelas. Kultifasimu tidak cukup, dan kekuatanmu tidak cukup. Secara alami, kamu hanya dapat melahap sebagian dari kekuatan tubuh dao. Kebetulan bagian dari kekuatan tubuh dao ini berubah di tubuhmu. Kekuatan tubuh dao akan terus berubah seiring bertambahnya kekuatanmu. Kaisar Besar Mata Air Kuning memang sangat kuat. Kekuatannya akan memasuki tubuhmu dan meningkatkan kekuatanmu dalam segala aspek. Ini juga setara dengan meningkatkan kekuatan tubuh daomu. Begitu, itu karena aku belum mengetahui kekuatan tubuh dao. Kekuatan tubuh dao Yui Jing Nian hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Terlebih lagi, dengan kultifasinya, dia tidak dapat menggunakannya. Fisik desolate, tubuh dao, dan fisik ilahi semuanya memiliki kemampuan yang berbeda tergantung pada penggarapnya. Kekuatan tubuh dao perlahan akan membuatmu lebih kuat. Lihatlah Laut Darah Mata Air Kuning sekarang. Dengan kekuatan tubuh dao, kehendak Kaisar Agung, dan perpaduan kekuatan, kamu telah memahami dasar-dasarnya dan dapat dengan bebas mengendalikannya. Saya sudah bisa merasakan kekuatan reinkarnasi di tubuh saya. Vitalitas saya lebih kuat dari sebelumnya. Vitalitas Dragon Tamingwood dan Black Lotus True Body juga sangat mengejutkan. Reinkarnasi. Tapi lo menggelengkan kepalanya, saya mendengar semua yang dikatakan Kaisar Agung. Meskipun Kaisar Agung sangat kuat, dia masih belum mencapai puncaknya. Dia memang terlalu cemas. Jika dia menunggu sampai dia mencapai dunia yang lebih luas dan memahami lebih banyak ketuhanan kemampuan, maka dia akan mampu membangun dunia kematian di luar bintang-bintang yang luas. Sayangnya, Kaisar Agung itu seperti membangun mobil di balik pintu tertutup. Jika ada seseorang dengan pengetahuan luar biasa yang memperingatkannya, dia tidak akan kalah telak. Lau, sepertinya kamu juga tahu banyak tentang reinkarnasi. Saat ini, Lau tiba-tiba menjadi lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. Semua orang ingin melampaui hidup dan mati dan mengendalikan takdirnya sendiri. Misalnya, teknik menyusut hidupmu adalah teknik terlarang yang belum pernah ku dengar di dunia ini, karena tidak ada yang bisa mengendalikan takdirnya sendiri, dan tidak ada yang bisa melawan bertentangan dengan kehendak jalan surgawi. Para penggarap, di akhir kultivasi, semuanya ingin menjadi abadi dan menguasai dunia. Namun, sejak zaman kuno, hanya ada sedikit sekali penggarap yang berhasil, namun ada beberapa yang berhasil bertahan puncaknya. Tidak realistis untuk membangun keabadian di antara alam abadi yang tak terhitung jumlahnya. Mari kita berhenti di sini dan melanjutkan kultivasi Anda. Saya pikir pedang reinkarnasi kaisar dunia bawah sangat bagus. Kualitasnya setara dengan 10 instrumen agung tau dari alam abadi. Reinkarnasi Setelah hening beberapa saat, laut tampak tenang. Saat ini, laut darah mata air kuning masih mendidih. Kadang-kadang ia menelan pil dan berbagai sumber daya yang kuat. Sekarang, beberapa ahli juga menyempurnakan pil langit abadi Yin yang kelas menengah. Big Goblin dan ahli lainnya juga memiliki sumber daya budidaya, meningkatkan kekuatan Su Fang secara keseluruhan. Tentu saja, para ahli seperti Biksu Sangde dan lima orang aneh dao hantu tidak melihat banyak manfaat saat ini, namun pil langit abadi Yin yang juga merupakan pil yang ki yang langka bagi mereka. Lima orang aneh dari Ghost Dao sedang mengajarkan Grand Fusion Divine Art kepada semua orang. Bahkan Biksu itu pun berkultivasi. Bai Ling, Raja Bulu Hijau, Kaisar Vermilion, Penyu Abadi, dan Monster Yang Mulia Skyrich juga sedang berkultivasi. Su Fang, dalam kondisi laut darah mata air kuning, mengaktifkan tubuh sejati terate hitam. Dalam sekejap, benang darah terate hitam yang tajam pun lahir. Dan sekarang, itu terlalu menakutkan. Benang darah terate hitam miliknya dua kali lebih tebal dari sutra. Vital ki dan kekuatan hidupnya dapat dikembangkan tanpa bersirkulasi di meridiannya. Terakhir kali, pedang Yan Sen Xin mengandung maksud pedang dao kehancuran dan melukai Su Fang dengan serius. Faktanya, hal itu bisa saja membunuh Su Fang. Tapi kenapa dia masih hidup? Di satu sisi, itu adalah kekuatan kesempurnaan dan tubuh sejati transformasi darah. Alasan terbesarnya adalah tubuh sejati terate hitam telah membentuk benang darah terate hitam yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Jumlah benang darah terate hitam bahkan mulai melampaui meridiannya, menghubungkan seluruh tubuhnya. Selain itu, benang darah terate hitam juga kuat dan mampu menahan serangan. Dengan begitu banyak dari mereka, benang darah terate hitam membentuk pertahanan dari benang darah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Bersama dengan kemampuannya yang lain, ia berhasil selamat dari serangan tersebut. Sekitar setengah bulan kemudian, yang imortal tiba-tiba bergerak dan terbang keluar dari Crucible Transformation. Merasakan di luar, dia tidak bisa lagi melihat para penggarap alam iblis, Long Sao Jun, dan ahli bermargaiyan dari kediaman Kaisar Ketenangan. Tidak banyak iblis Ki yang tersisa. Sebagian besar adalah spirit Ki alami dari luar Mausolem. Karena itu, suara retakan terdengar di mana-mana. Ternyata para nether guard sedang berdiri atau dalam keadaan ganas. Namun mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka telah berubah menjadi patung batu dan terkikis sedikit demi sedikit, berubah menjadi debu. Tampaknya tanpa ki iblis dan perlindungan formasi susunan Mausolem, para nether guard ini hanya bisa mulai hancur ketika mereka menyentuh spirit Ki dari dunia luar. Sama seperti roh darah abadi Kaisar Agung, ia hanya bisa menyerap kekuatan reinkarnasi di dunia abadi musim semi kuning. Tapi begitu ia menyerap aura di luar dunia abadi, ia tidak akan mampu mengendalikan kekuatan roh darah. nether guard hanya bisa ada di Mausolem. Ketika mereka menyentuh aura dunia luar, mereka tidak lagi menakutkan para nether guard. Mereka akan kehilangan semua kekuatan sucinya dan menjadi patung batu biasa. Saat ini, sejumlah besar pakar dari empat kekuatan adalah murid khusus, anggota berpangkat tinggi, atau tetua. Ao Tian Changhen Su Fang merasakan aura familiar. Itu adalah penatua konstelasi sembilan surga, Ao Tian Changhen. Adapun para tetua itu, meskipun mereka bukan orang penting di dojo masing-masing, keberadaan mereka masih setara dengan imortal canggu. Huang Fu Fei Aura familiar lainnya datang dari sisi lain. Su Fang tidak hanya merasakannya, tetapi dia juga menoleh. Di pintu masuk Mausolem yang rusak, para ahli dari empat kekuatan yang telah bertarung dengan para ahli di istana bawah tanah semuanya sedang memulihkan diri dan beristirahat. Ada tiga aura yang paling dikenal Su Fang. Salah satunya adalah Huang Fu Fei, yang kedua adalah Yan Shen Xin, dan yang ketiga adalah Perisuan Xin. Yan Shen Xin sebenarnya bersama dengan Huang Fu Fei, melewati banyak ahli dari dua kekuatan dan bahkan formasi untuk berkumpul dengan beberapa ahli dalam formasi yang sama. Perisuan Xin sedang duduk dengan menyilangkan kaki. Gu Hua Jun juga ada di dekatnya. Para ahli dari kekuatan lain juga sedang berkultivasi. Saat ini, setidaknya ada 10 ribu ahli dari empat kekuatan yang mencari di Mausolem tingkat keempat. Su Fang tahu bahwa mereka telah mengirim lebih banyak ahli ke Mausolem tingkat ketiga untuk mencari harta karun. Sedangkan untuk pintu keluar Mausolem, pintu keluar yang terhubung dengan ruang ekstrateritorial sudah dikuasai oleh formasi empat kekuatan. Dengan kata lain, selain murid dari empat kekuatan, tidak ada yang bisa meninggalkan Mausolem. Keempat kekuatan itu sangat kuat. Segera, seorang murid konstelasi sembilan surga mendekati mural tempat Su Fang bersembunyi. Ada berbagai macam murid yang mencari-cari. Murid ini adalah petinggi Huang Fu Dojo dari Star Palace, Huang Fu Yunhai. Kenyataannya, dia punya identitas lain sekarang. Dia adalah roh primordial kedua Su Fang. Ternyata Su Fang sama sekali tidak khawatir karena ia memiliki roh primordial kedua. Dia sekarang adalah Huang Fu Yunhai, seorang petinggi. Dia bisa memasuki Mausolem dan formasi. Roh primordial kedua berpura-pura mencari pintu masuk. Saat menyentuh mural Wuling Goblin, tiba-tiba ia menyedot Wuling Goblin ke telapak tangannya. Su Fang dan Wuling Goblin memasuki tubuh Huang Fu Yunhai bersama-sama. Roh primordial kedua segera berkata, keempat kekuatan telah sepenuhnya mengendalikan Mausolem Kaisar Besar Musim Semi Kuning. Setelah bekerja sama untuk menghancurkan Mausolem, formasi dan pertahanan Mausolem, baik di dalam maupun di luar, semuanya menghilang. Sekarang, di sana tidak ada bahaya di Mausolem. Para penggarap lain yang memperjuangkan harta karun semuanya telah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari Mausolem dan bersembunyi di berbagai sudut ruang ekstrateritorial di luar Mausolem. Kempat kekuatan tidak mengejar mereka. Apalagi, di dalam tubuhnya, Su Fang memahami keseluruhan situasinya. Tentu saja, semua orang dengan panik mencari Asura berwajah hantu yang telah aku ubah. Semua orang tahu bahwa Kaisar Besar Musim Semi Kuning telah direnggut olehku. Empat kekuatan dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya mungkin sedang sibuk mencarimu sekarang. Kalau begitu, mulai hari ini dan seterusnya, Asura berwajah hantu sudah tidak ada lagi. Identitas ini membantuku memenangkan warisan Kaisar Besar Musim Semi Kuning dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga bisa disegel selamanya. Tiba-tiba, Su Fang melepas Asura berwajah hantu dan kembali ke penampilan aslinya. Tubuhnya terasa ringan. Bahkan ketika dia berada di dalam tubuh Wang Fu Yunhai, dia tidak pernah merasa begitu bebas untuk bernapas. Sampai ketika dia berada di dalam tubuh Jo白. Sampai ketika dia berada di dalam tubuh dan kembali kekuatan. Terima kasih.